Tidak punya basic programming pun yang nggak harus uliah komputer sign pun juga bisa. Karena bahasanya sangat simpel. Dibandingkan bahasa C, kalau kita mau nge-print hello world aja, nge-print sebuah kalimat aja, itu harus definisiin beberapa baris. Tapi kalau di Python, kita cukup dengan satu baris aja. Terus kemudian, Python itu dia multi-platform. Tandai kita mau ngembangin web development, kita mau ngembangin model machine learning, kita mau ngembangin front-end, kita mau ngembangin macam-macam lah. Untuk mobile apps juga bisa dengan Python. Sangat useful, sangat powerful untuk pengembangan aplikasi atau macam-macam digital teknologi. Terus kemudian juga lagi hits banget ya bahasa Python. Banyak dipakai di dalam data science dan machine learning. Nah, mungkin saya pengantarnya itu aja dulu sedikit terkait dengan apa itu Python. Kita langsung hands-on aja. Hands-on tentang... Hands-on tentang... Oke. Sudah kelihatan ya notebook saya ya? Iya, saya dengar kelihatan. Tandai. Ini kok ganggu banget. Oke, kita mulai. Oke, pertama saya akan jelasin. Yang pertama, bagian pertama. Biasanya seperti halnya kita belajar pemprograman, kita pakai perintah print. Ini saya buat. Silahkan dilihat di notebooknya. Pertama, kalau di Python, kita sangat sederhana kalau kita mau nge-print sesuatu misalnya. Saya misalnya mau nge-print hello world nih. Hello world. Saya cukup print dalam kurung string yang mau di... Perintah yang mau dijalankan. Mau di-print, tinggal langsung dia print hello world. Masih ingat ya. Coba silahkan dibukaan notebooknya. Teman-teman silahkan bukaan notebooknya. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau saya tinggal print, kalimatnya langsung muncul. Apa yang mau di-print gitu. Jadi, kalau saya punya banyak, ya tinggal di-print aja. Tinggal dikasih perintah print, terus kemudian tinggal di-running. Jadi, print sesuatu muncul. Atau untuk runningnya tinggal enter, control dan enter ya. Tinggal ditulis, control, enter runningnya. Atau juga bisa operasi matematik di sini. Operasi matematik misalnya print 2 tambah 2 misalnya. Kita juga bisa pakai operasi matematik di sini. Tinggal langsung di-running langsung. Masih, atau perkalian juga bisa. Perkalian juga bisa. Atau pangkat juga bisa. Misalnya gitu. 2 pangkat 4 dan seterusnya. Nah, itu. Saya akan jelasan sedikit ya mengenai basicnya dulu sebelum kita masukkan analisis. Nah, terus kemudian di dalam pemprograman kita tahu nanti ada namanya data numerik, data float, data integer, dan seterusnya. Tapi kalau kita terlalu lama bahas, ukur data agak panjang. Jadi, saya akan langsung aja masuk ke ada namanya data list, list data. Jadi, kita untuk di Python, kalau kita mau menyusun list suatu data, kita bisa buat dalam bentuk seperti ini. sebagai kurung kotak ini ya, kurung kotak. Terus tinggal disusun list-nya apa, list-nya apa, dan seterusnya. List. Tinggal di-running. Terus bisa muncul. Nah, kalau kita udah masukkan kayak gini, artinya list Java Fortran C Sharp Titan ini akan disimpan dalam variable namanya lanjut. Dalam variable namanya lanjut. Atau list angka ini akan disimpan dalam variable namanya suhu. Nah, ini kita katakan sebagai sebuah list. Sebuah list di Python. Kalau kita mau nyimpan data, misalnya gitu dalam sebuah list, kita bisa nuliskannya dalam bentuk seperti ini. Oke, sebelumnya saya, sebelumnya ada penjelasan mengenai Anaconda yang kemarin di-share ya. Saya di sini pakai Google Collapse. Saya nggak pakai Anaconda. Tapi kalau teman-teman nanti mau pakai Anaconda juga bisa secara bahasa sama saja sebenarnya. Saya pakai interface-nya Google Collapse supaya kita bisa sharing share notebook. Biar lebih cepat proses belajarnya nggak lama di-instalasi. Oke, saya lanjut. Terus, kalau kita mau lihat ini namanya lanjut. Ini suhu. Suhu ini dia variablenya dibentuk datanya apa? Kita bisa lakukan dengan cerita type. Kalau kita kasih type, terus nama variablenya adalah suhu atau lanjut. Maka kita akan bisa lihat ini tipenya adalah apa. Tipenya adalah list. Atau kalau saya punya variable lain, misalnya angka 4 gitu. Saya kasih type. Ini tipenya apa? Integer. Karena ini angka integer. Ini angka integer. Jadi ada, nanti kalau teman-teman belajar lebih jauh ada struktur data. Ada namanya integer, ada namanya float, ada namanya string, ada namanya kompleks, ada namanya list, dictionary, dan seterusnya. Nah, sebenarnya nggak begitu terlalu kompleks. Cuman agak lama kita ambil. Saya akan bahas untuk apa itu list. Untuk kita memanggil sebuah list, misalnya nih ya. Dalam list lanjut ini kan ada pascal, portan, c-sharp, python, java. Kalau kita mau manggil salah satu variable di dalam list, kita bisa tinggal ngasih urutan keberapa. Kita mau manggil urutan ke-4. Dia akan nge-print, urutan ke-4 aja java. Urutan ke-2. Dia akan nge-print, urutan ke-2 aja. Untuk mengambil. Jadi cukup dengan kurung kotak. Jadi variable kurung kotak, masukin urutan ke-4, dia langsung manggil list-nya. Kalau saya terlalu cepat, tolong diingatin ya. Baik, Pak. Terus. Terus. Ini juga. Ada list juga. Operasi list. Ini ya. Nah, ini juga dalam bentuk list. Sebenarnya. Nah, ini list. Ini adalah list 1. Kita sebut sebagai L1. Ini adalah list 2. Kita sebut sebagai L2. Kalau dua buah list dijumlahkan, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. L1 adalah komponennya 123, L2 adalah 456. Kita running. Kita akan dapat penjumlahan susunannya. Nah, itu list. Kemudian ada namanya dictionary. Dictionary itu seperti ini bentuknya. Kalau tadi list itu dia bentuknya kurung kotak. Kalau dia dictionary, kita kasih bentuknya kurung kotak. Nah, komponennya apa? Komponennya itu ada sebuah variable di depan yang kita sebut sebagai case. Case. Kuncinya. Kata kuncinya. Terus kemudian ada namanya value. Ini value-nya, ini case-nya. Jadi, kita bisa nyusun banyak-banyak variable isi di dalam sebuah dictionary dengan ngasih nilai case dan value-nya. Misalnya ini case-nya USA, USP, isinya apa? Kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi. Ada apa? Tinggal. Tinggal dikasih kurung-kurung awal aja. Terus. Misalnya saya mau banti. France. Ada Paris. Oke, ini cepat aja di awal. Terus kemudian ada. Nah, untuk. Misalnya nih, capitals. Capitals kan ada apa aja? Ada USA, ada France, ada India gitu. Kita mau kalau datanya banyak banget, kita nggak bisa lihat ya. Nggak bisa lihat isinya apa aja nih. Nah, kita bisa lihat itu dengan cara kasih capitals case. Kalau kita kasih print kayak gini, maka dia akan nge-print semua nilai dari case-nya. USA, France, India. Atau value. Kalau kita kasih value-nya, kita akan dapat nilai yang sini, nilai yang sebelah kanan. Nah, oke. Terus kemudian ada namanya decision control. Decision control ini if-else condition. Kalau biasa dalam programannya ya, kita kan sering logik, algoritmanya, logikanya ketika terjadi di suatu kondisi, maka akan dijalankan kondisi, suatu kondisi kan gitu ya. Nah, kita namanya ini price decision control. Misalnya saya punya variable, namanya price. Terus, terus kemudian jumlah KTY. Terus, terus kemudian ini totalnya adalah price kali jumlah. Nah, ketika price kali KTY lebih besar daripada 1000, maka saya akan kalikan dia dengan kolongan 10%. Tapi kalau nggak sampai 1000, maka yang di-running ini aja gitu. Nah, ini pakai cara nulisannya tinggal if. If sesuatu, ini kondisi ya, ini kondisinya. Maka, kalau kondisi ini terpenuhi, kondisi yang tengah ini terpenuhi, artinya amount-nya lebih dari 1000, maka dia akan menjalankan yang ini semuanya. Ini ya, kalau dia terpenuhi kondisinya, maka dia akan menjalankan yang ini. Tapi kalau ini nggak terpenuhi, dia akan menjalankan. Misalnya, saya kasih nilai di sini misalnya 30, terus kemudian saya kasih di sini nilai 30. Berarti kan nggak terpenuhi 1000-nya kan, 1000-nya nggak terpenuhi ya. Berarti kalau 1000-nya nggak terpenuhi, dia nggak, ini nggak bakal jalan. Nah, ini nggak bakal jalan. Tapi kalau ini misalnya saya kasih nilai yang terpenuhi 30, 1000. Saya kasih 40, terus kemudian kali misalnya yang 40. Berarti kan lebih dari 1000, 40, paling-paling-palingnya 1600. Kalau dia terpenuhi dari 1000, maka dia akan menjalankan perintah yang di dalam kondisi no if. Nah, itu untuk if. Kondisional. Atau juga salah satu lagi ya. Kita bisa kasih perintah if. If terpenuhi kayak gini. Jika tidak terpenuhi, maka yang di jalan adalah ini. Jadi ada perintah if. Kemudian kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka kita bisa jalankan perintah. Dia akan otomatis menjalankan perintah L. Nah, sebenarnya gitu. Mungkin banyak yang masih sudah familiar dengan Python. Belum ya? Oke, tidak apa-apa. Intinya kan di-analysis. Di-analysis jatanya. Saya akan, sengantarnya akan cepat aja. Terus kemudian ada perintah cara buat looping. Looping. Looping itu maksudnya kita melakukan iterasi. Iterasi perhitungan. Setelah kita hitung. Misalnya teman-teman mau hitung 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 6, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita melakukan iterasi atau looping. Itu kita lakukan dengan cara ini. Kita kasih conditional while. Ketika si conditional ini terpenuhi, si 6, jadi kita daripada 5 ya. Ini, ketika ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan ini. Semuanya. Tapi ketika conditional ini tidak terpenuhi, artinya false, makanya dia akan berhenti. Ini enggak akan berhenti. Makanya kalau kita running, kita running ya. Silahkan running, maka dia akan berhenti sampai 5. Kalau kita ubah ini sampai 10, maka dia akan nge-print sampai 10. Nah, artinya ketika conditional ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan ini. Tapi kalau salah, dia akan berhenti. Itu salah satu cara untuk iterasi. Kalau cara yang kedua kita bisa. Ini juga ya. Kalau kita gabungin antara while sama if gitu. Saya running. Ini. Kita running ya. Terus. Ini. Ini ada dia. Nah, dia minta di sini. Kan conditional-nya, ketika min 1 dia exit. Ketika dia lebih besar dari 1, 0, dia akan count di jumlahnya. Nah, kalau saya kasih nilainya 10 misalnya, dia bakal lanjut terhitung, bakal minta lagi, bakal minta lagi, bakal minta lagi, sampai saya berhentiin. Hentinya berapa? Min 1 kan? Ketika saya kasih min 1, dia baru berhenti. Nah, dia jumlahin semua diantar. Jadi, di dalam while, kalau si namanya ini, si if-nya, conditional-nya terpenuhi, min 1 kan tentunya, maka dia bakal berhentiin. Oke, lanjut. Ini untuk looping juga bisa dengan cara ini ya, dengan cara for, misalnya saya punya list, list-nya adalah ini misalnya, list-nya adalah ini, ada 10, 20, 30, 40, dan terusnya ada 50. Kalau kita mau kerasikan ini, maka dia akan manggil satu-satunya, manggil, 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 manggil. Misalnya saya mau kaliin setiap, setiap nilai ini mau saya kaliin misalnya sama angka, sama 2. Berarti hasilnya berapa? 20, 40, 60, 80, 100, ya. Nah, jadi dia bakal manggil satu-satu ini semuanya dalam list-nya, tapi semuanya dikali dengan perintah yang kita pengenkan. Misalnya kali berapa, kita sebagi 2. Nah, tapi ini 5, 10, 15, 20, dan terusnya. Jadi, cara untuk looping, langkah satunya ini. Terus, ini juga, ini bisa, dengan untuk looping juga kalau seandainya kita punya list-nya ini, terus kemudian kita mau hitung average-nya kan, average-nya. Tinggal di-print, nilainya dimasukin, dipanggil satu-satu, terus kemudian dijumlah dengan hasil iterasinya. Jadi, ini masuk, disimpan dalam variable sum, terus kemudian masuk lagi yang kedua, disimpan dalam variable sum, masuk ke-3, masuk ke-4, masuk ke-4, masuk ke-4, simpan dalam variable sum, terus kemudian dibagi dengan totalnya. Maka kita akan dapatkan average-nya. Average-nya, average-nya 2,5. Nah, kalau mau ditambah lagi, mau berapa, misalnya gitu, tinggal hitung aja. Ganti. Gitu. Ini belum analisis ya ini ya? Belum ya? Nanti ada basic. Soalnya kalau lama, nah ini juga masih dalam perintah for-for gitu ya, looping-looping. Kalau saya running ini, nah maka saya akan dapatkan hasil dari literasinya, hasil looping-looping-nya. Jadi, dia pertama looping ini, tiga kali, terus kemudian dia looping, eh dua kali ya, satu, dua, dua. Dia looping yang di luar sampai tiga kali. Maka dia dapat satu, dua, satu, dua, satu, dua. Yang di luar sini tiga kali, yang di dalamnya dua kali. Gitu. Oke, kalau saya kecepatan tolong diberhentiin. Iya, Pak. Oke, terus. Ini, nah. Jadi dalam pemprograman itu ada namanya cara mendefinisikan sebuah fungsi. Sebuah fungsi. Jadi, kalau kita membuat sebuah fungsi, kan kalau kita dalam matematik kan kita ada fungsi fx sama dengan satu-satu kan gitu ya. Nah, kalau kita membuat fungsi di dalam sini, kita bisa pakai namanya ini def. Fungsi def. Jadi kalau kita mau ngasih satu fungsi ini, def say, ini namanya nama fungsinya. Say hello nama fungsinya. Nama fungsinya say hello. Terus kemudian balikannya apa? Balikannya adalah ini. Ketika saya running yang ini, gak ada hasilnya kan? Belum ada hasilnya. Belum ada keluarannya. Tapi kalau saya panggil ini, fc hello-nya saya panggilnya di bawah. Terus saya running. Lihat ya. Saya running, dapatnya adalah, balikannya adalah return-nya. Tuh, akan muncul nih. Muncul kalimat ininya. Terus setelah dalam sebuah fungsinya, kita bisa kasih argumen. Argumennya adalah di dalam tanda kurung. Tanda kurung. Misalnya nih, saya kasih argumen di sini, nama. Nama. Terus kemudian di sini berarti saya print nama. Jadi misalnya saya running ini. Oh, fungsinya kalau di running kan dia gak ada hasilnya ya. Karena dia sebuah fungsi, belum dipanggil. Ketika kita panggil, misalnya saya mau kasih di dalamnya, eh hello, namanya Aris gitu. Maka dia akan print, hello, terus Aris atau siapalah, Augie gitu. Terus, hello Augie. Ya gitu. Nah, terus juga bisa function ini ya. Function penjumlahan. Misalnya saya punya penjumlahan, A plus B. Misalnya kalau saya mau jalankan fungsin ini, saya cukup kasih argumen 2,5. Atau saya mau kasih 4,5. Tinggal hasilnya 9. Terus, ini lagi. Ini masih function juga. Ini masih cara mendefinisikan fungsi ya. Mendefinisikan fungsi. Kalau saya kasih fungsinya ini, terus saya kasih argumen di dalamnya M1, M2, M3. M2, M3-nya saya minta lokal di rata-rata di sini nanti. Di rata-rata. Ini dikasih conditional di sini ya. Kondisional itu ketika hasil rata-rata yang lebih besar daripada 50, maka dia pas di print. Ketika hasilnya kurang dari 50, maka dia fail. Jadi makanya kalau saya kasih running, misalnya saya kasih nilai ujian fisikanya 50, saya kasih 50, saya kasih 60. Dia harus nge-printnya pas karena nilai rata-rata yang lebih besar daripada 50. Memenuhi conditional ini. Selain caranya tadi dengan def function, kita juga bisa kasih perintah untuk definisinya fungsi caranya kayak gitu. Tinggal kasih function lambda. Lambda, terus nama parable-nya apa, terus dikali. Ini kan harus kwadrat ya. Kalau saya running kan berarti 5. 5-nya di sini, terus 5 kali 5 sama dengan 25. Kalau saya ganti misalnya 6. Harusnya kan 36. 36. Nah ini juga sama nih. Kalau saya kasih 5, 10, 15, maka dia akan jumlahin semuanya. Karena saya definisiin X, Y, Z-nya adalah 5, 10, 15, maka hasilnya ada 30. Oke. Sorry, ini agak cepat ya. Nah misalnya nih saya punya soalnya, soal-soal sederhana. Saya mau hitung. Dan soal sederhana gini. Tulislah sebuah program yang menghitung sebuah bilangan di antara 2000 hingga 3200 yang habis dibagi 7 dan 2 kelipatan 5. Nah, jadi saya mau cari nih di antara gilangan 2000 hingga 3200 yang habis dibagi 7 dan bukan kelipatan 5. Berarti kan ya kita cari satu-satu tuh kalau secara manual. Tapi di sini kita coba pakai programan. Jadi kita juga masukin 4E in range dari 2000 sampai dengan 3021. Karena kan 3200 dia maksimal. Kalau kita kasih 321, maka dia akan berjalan sampai 3021. Nah, kondisionalnya di sini. Kan kondisionalnya adalah habis dibagi 7 ya. Habis dibagi 7 kan berarti I mode 7 sama dengan 0. Kalau dia habis dibagi 7 kan sama dengan 0. Atau bukan kelipatan 5. Ketika dibagi 5 dia tidak habis dengan 0. Nah, ketika kondisional ini terpenuhi. Si I-nya bakal disimpan di sini. Kita lihat, kalau kita running ya. Kita running. Kita print hasilnya. Karena saya mau print hasilnya nih. Ada angka berapa aja nih yang dia tidak habis. Yang habis dibagi 7 dan bukan kelipatan 5 misalnya. Nah, ini 2667, 2674, 281, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah bilangan yang kalau dia habis dibagi 7 dan bukan kelipatan 5. Ada berapa jumlahnya misalnya? Kita bisa pakai function namanya learn. Learn. Learn ini untuk melihat berapa banyak data yang tersimpan di dalam sebuah variable. Jadi, ada 138 data. Ada 138 data yang habis dibagi 7 dan bukan kelipatan 5 yang berada di antara angka 2.000 sampai 3.200. Nah, itu soal pertama. Soal kedua. Sebelah program untuk mencari bilangan di antara 1.000 hingga 3.000 yang setiap nilai digitnya adalah bilangan 0 atau bilangan genap. Jadi, digitnya itu 1.000 sampai 3.000. Tapi, digitnya itu tidak ada yang angka 1, tidak ada angka 3, tidak ada angka 5. Pokoknya dia 0 atau bilangan genap. Nah, kita bisa pasti perintah kayak gini. For E in range 1.000 sampai 3.001. Terus kemudian ini S0 itu adalah S bagian awut depannya, digit depannya. Digit kedua. S1 adalah digit kedua. S2 adalah digit ketiga. S3 adalah digit keempat. Digit keempat. Artinya kan kalau dia dihabis dibagi 0, otomatis terpenuhi ya. Terpenuhi conditional-nya ya. Jadi, kalau dia habis dibagi 2 dan sama dengan 0, berarti kan conditional-nya benar nih. Dia bakal simpan nilainya itu di dalam value. Jadi, kalau saya running. Running. Terus kita lihat. Kita lihat hasilnya. Nah, ada beberapa hasil ini. Nah, ini adalah angka bilangan-bilangan yang dia memenuhi conditional yang tadi. 2446, 2448, 2460. Artinya kan nggak ada yang 2413 kan. Nggak ada yang 2416, 2443 misalnya nggak ada. Karena kita syaratnya adalah yang dia tidak habis dibagi. Yang dia bukan bilangan ganjil. Kalau dilihat beberapa jumlahnya, tinggal dilihat. Pakai function learn. Maka kita dapat berapa jumlahnya, 75 data. Oke. Nah, itu basic-nya. Agak cepat, sorry ya. Ini soalnya kalau kita terlalu lama bahasin nanti. Jadi, agak lama. Nggak sampai ke analisis data ini. Nah, sekarang gimana cara nge-upload sebuah grafik. Kalau seandainya saya punya data nih. Saya punya data. Atau andainya saya punya data. Andainya saya punya data. Ini datanya. Datanya adalah X dan Y. Nah, ada data saya X dan Y. X itu nilainya segini. Ini saya buat sendiri ya. X-nya nilainya ini. Di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Y itu nilainya ini. Nah, bagaimana cara kita nge-plot data? Nah, di dalam Python ada namanya modul ini. Modul Matplotlib. Jadi, ada namanya kalau kita belajar Python ada namanya modul. Atau package. Itu tuh buat kita men... Apa ya namanya? Buat kita memudahkan buat programming. Jadi, ada orang lain di luar yang sudah buat modul itu. Untuk menjelaskan satu masalah. Dan mereka share ke seluruh orang negera. Nah, ada namanya modul Matplotlib. Kita tinggal pakai. Nah, seandainya kita punya data ini. Terus kemudian kita mau plot. Caranya gimana cara nge-plotnya? Tinggal gampang. Tinggal panggil modulnya. Modulnya adalah kita samakan. Kita sebut lagi PLT tadi ya. Karena kan kita modulnya Matplotlib. PLT. Flot. Padulnya apa? X, Koma, G. Kalau kita cuma gini doang, dia bakal nge-flot. Nah, kalau nge-flot. Kalau mau hasilnya lebih bagus gimana? Ya, kayak gini tadi. Kalau hasilnya mau lebih bagus, tinggal masukin aja. Ini PLT feature ini artinya dia buat ngatur ukuran. Terus kemudian title ini buat ngasih judul di sini. X label buat ngasih, apa namanya? Buat ngasih nama label di bawahnya. Buat ngasih X, X is caption. Y, X is caption. Buat ngasih Y label. Terus kemudian PLT port buat masukin data di sini. Atau secara upload lagi juga bisa kayak gini. Ini sama aja. Kalau kita mau ngasih titik, tinggal di sini aja diganti. Tadi kan nggak ada ini ya. Tadi kan nggak ada ini ya. Ini tuh buat ngatur, apa ya namanya? Buat ngatur bentuk garisnya. Kalau saya kasih gini, maka dia gantinya akan jadi titik. Kalau saya kasih bentuknya garis-garis gini, saya akan dapetin bentuknya kayak garis-garis gini. Kalau saya kasih R, ini warnanya akan merah. Saya kasih green, warnanya akan kunci, dan seterusnya. Jadi kita bisa atur warnanya. Untuk splitting. Silahkan dicoba di notebook ya. dan notebook yang udah saya share. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan di. Terus ini juga bisa upload grafik kayak gini. Kalau saya punya function function scene. Terus kemudian ini X-nya. Saya definisiin X-nya. X-nya dari 0 sampai 3. Sampai dari 0 sampai 3P ya. Dari 0 sampai 3P. Dengan besar delta-nya 0,1. Jadi silahkan dicoba. Terus Y-nya adalah n space scene X. Misalnya X ini saya masukin di sini. Seport nih. Seport X, Y. Mungkin saya dapatkan function thing. Ini kan fungsi next. Ini ya fungsi next. Kalau saya ganti cost misalnya. Cost. Dia akan menyesuaikan. Tinggal. Intinya di sini. Intinya di sini. Intinya di PLT float-nya. Dia bakal mengkot. Datanya. Oke. Next. Terus ini juga bisa. Kalau kita mau nampilin datanya dalam jumlah. Dalam tampilan kayak gini ya. Tumpuk-tumpuk. Itu juga bisa. Pakai namanya function subplot. 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 Tinggal 2, 1, 2. Berarti di bawah. Kalau kita kasih 2, 1, 1. Subplot-nya. Ini 2, 1, 1. Di sini. Maka dia akan berada di atas. Tinggal PLT float aja. PLT float. X, Y, sin. PLT float. X, Y. Cost. Nah kalau datanya tinggal muncul dua-duanya. Dua-duanya. Terus ini untuk nampilin bar ya. Tadi kalau di PLT float. Kalau dia kita munculin bar. Kita kasih PLT bar. PLT bar. X. Data X. Data Y. Ada karena ada dua data ya. PLT bar X2, Y2. Begitu. Terus. Nah. Terus kemudian ada namanya modul pandas. Ini pandas buat eksplorasi data. Buat milih-milih data. Misalnya nih saya runningnya. Modul pandas. Terus ini namanya. Ini ada. Saya simpan data di G-Drive saya ya. Di G-Drive saya ada data. Kalau kalian running ini. Client-client ini kalian bakal download. Ada sebuah file dari Google Drive saya namanya ini. California Hosing. Saya download. Terus bakal kesimpan di sini. Di samping nanti. Bakal kesimpan di samping. Terus kemudian. Untuk membaca sebuah data tabel dari Excel dengan menggunakan pandas. Ini namanya modul pandas. Kita bisa pakai fungsi namanya read. Read CSV. Ini kan nama file-nya nih. Filenya kan di sini. Di samping. Kalau kalian udah running yang ini. Kalau kalian udah running yang ini. Nanti bakal muncul file di kiri. Di kiri bakal muncul. Nah, buat manggil file-nya. Kita bisa manggil pakai fungsi ini. Read CSV. Terus jalan. Terus jalan. Kalau kita mau munculin parabelnya ya. Isinya apa? Tinggal dipunculin. Kalau kita kasih hat gitu. Di atasnya. Ini misalnya. Dia bakal nampilin 10 teratas. Eh, 5 teratas. Tapi kalau kita gak pakai hat. Kita gak pakai hat. Dia bakal nampilin. Dari 5 teratas sama 5 terbawah. Jadi di sini masih ada fungsi yang gak bisa klihatan. Oke lah. Kita pakai hat aja. Terus. Di bawah. Ini ya hat. Jadi ada kolom. Dalam data ini. Dalam data si. Di California housing ini ada kolom latitude. Ada kolom latitude. Ada kolom latitude. Ada kolom latitude. Dan seterusnya. Ada kolom. Ini nilai-nilainya. Nah, gimana cara milih? Cara milih. Variable-variable yang ini. Variable yang dilahirin. Nanti ada di bawah. Nah, kalau kita kasih perintah function input. Dia gak kalau ngipin. Ini tipe data. Kalau kita kasih data. Data subscribe. Describe. Describe itu kita akan munculin. Munculin. Ini. Kayak semacam summary. Kesimpulan dari semua. Semua dari data yang ada. Jumlah datanya berapa. Ceratannya berapa. Sender deviasinya berapa. Nilai minimumnya berapa. Nilai kuartil pertama. Kuartil pertama, kuartil tengah, kuartil tiga. Dan maksimalnya berapa. Kalau kita mau munculin input ya. Tinggal ngasih perintah display. Function display. Nah, gimana cara milih? Milih. Salah satu kolom. Yang kita bisa kasih perintah kayak ini. Nama kardubu tadi kan data. Nama kardubunya data. Terus kemudian nama kolomnya apa? Nama kolomnya bebas. Kalian mau munculin yang punya siapa. Kalau misalnya kalian mau munculin yang housing median age. Misalnya gitu. Dia bakal manggil yang housing median age. Saya mau manggil yang population. Tinggal population. Population. Nah, jadi kalau untuk manggil itu. Manggil kolom. Kita bisa kasih variable.1. Atau cara kedua. Cara kedua bisa gini. Cara kedua bisa gini. Pake turung. Oke, turung. Nah, cara kedua nih. Bisa pake turung. Ada banyak cara. Nah, terus kemudian. Tadi kan kita punya data ini. Data ini kan masih rendah banget. Masih, bukan macam dong. Masih banyak banget. Terus kemudian gimana caranya kalau kita mau mencari nilai dalam data. Misalnya saya mau mencari. Data yang punya nilai di sini. Yang nilainya lebih kecil daripada 20 ribu. 200 ribu. Yang nilainya lebih kecil daripada 200 ribu. Kalau saya penculin semua kan. Ini nilainya banyak ya. Ini nilainya kan macam-macam nih. Terus kemudian kalau saya pengen lihat data yang dia cuma punya nilai. Di median householdnya itu lebih besar daripada 200 ribu. Misalnya. Misalnya. Saya bisa lakukan dengan perintah kayak gini. Data. Terus kondisionalnya di dalam. Kondisionalnya di dalam. Kalau ini true. Kalau ini true. Dia bakal di print. Artinya true. Ketika data. Median host value-nya. Di sini. Lebih kecil daripada 1000. Dia bakal tampilin. Contohnya ini kan. Dia akan nampilin yang nilainya dibuka keberadaan 200 ribu. Atau kalau nilainya lebih besar. Saya ganti lebih besar. Maka dia pulang nge-print nilainya. Nilainya di sini. Yang lebih besar. Atau saya ganti. Misalnya mau variable apa deh. Misalnya mau variable. Total bedroom. Total bedroom. Yang nilai. Yang ruangannya lebih banyak daripada 200 ribu. Lebih kebuah. Dia bakal ngapain. Kalau mau lihat berapa banyak datanya. Tinggal dikasih learn tadi. Learn itu buat fungsi melihat berapa banyak total data yang tercima dalam 1 bar. Ada 16 ribuan ya. Nah terus kemudian kalau mau hitung. Mau hitung gimana? Misalnya saya mau hitung berapa banyak rumah yang punya total bedroomnya dibuka pada 10. Terus nilai ratanya berapa? Nilai ratanya. Nilai ratanya. Misalnya ya. Ini kalau saya print yang ini. Yang dibuka 20 kan maksudnya gini nih. Terus saya mau magil. Saya mau lihat yang ini aja. Saya mau lihat yang ini aja. Median, host, value. Saya bakal milik yang ini aja jadinya. Yang sebelah kan ini aja. Terus kalau saya mau nyari berapa ratanya. Tinggal saya kasih fungsi min. Saya dapat ratanya. Atau kalau saya mau nyari nilai totalnya. Sekali kasih sum. Saya dapat total penjumlahan umuan ratanya. Oke ya. Yang boleh ya. Next. Terus dalam anis data juga kita butuh menghitung-hitung biasanya. Menghitung integral dari satu fungsi. Terus menghitung differentialnya dan seterusnya. Ini salah satu cara untuk hitung integral suatu fungsi ya. Cara disana kita bisa pakai metode trapezium namanya. Metode trapezium. Kalau saya punya soal nih. Hitunglah integral dari 0 sampai 1. E pangkat minus x kwadrat dx. Kalau pakai analtic kan gampang ya. Tinggal. Hasilnya adalah super berapa? Super 3. Eh 2x E pangkat minus x kwadrat dari 0 sampai 1. Permisi tak waktu tinggal 2 menit lagi. Oh iya. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih. Wow. Nah saya. Ini ini. Kalau menghitung integral. Ternanya gini. Terus kalau menghitung integral. Tinggal dipakai function ini. Oke saya langsung masuk ke bagian datanya. Misalnya nih saya punya data. Datanya. Saya kasih ya. Ini silahkan di download. Ini data ini ada di address saya. Di address saya. Download. Dan nanti bakal download. Kesimpan di sebelah sini. Kalau dilihat datanya ini. Isi datanya. Nah datanya itu ada. Ada kolom 1 wavelength. Kolom 2 ramen shift. Kolom 3 intensity. Nah sandainya nih kalian punya data ini. Terus kemudian gimana cara nge-plotnya. Tadi kan kita udah belajar cara nge-plot ya. Cara nge-plot. Nah kalau sandainya nge-plot itu dengan cara tadi. Tinggal plt-plot. Data. Saya kan mau upload kolom yang ini. Sama kolom yang ini kan. Tinggal saya kasih ramen shift. Data intensity. Kasih label. Running. Jadi maka munculin itu. Nah terus kemudian kalau kita mau munculin. Menemuin puncak. Puncak-puncaknya dimana. Kita bisa pakai function namanya findPix. 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 Terus kemudian kasih conditional. Apa namanya. Parameternya disini. Setiap 60 distance dia bakal melihat. Menyari PIX. Ini artinya parameter yang kita bisa atur-atur. Kita berubah. Kalau sandainya saya buat 60 ya. Tadi kan di atas belum dapat PIX-nya. Kalau ini saya masukin findPix. Terus kemudian. Saya plot disini ya. Pelti plot. Tramat shift PIX data intensity. Dengan sintak yang ini nih. Tinggal ditambahnya jadi koey sebelumnya yang ini. Yang ini. Maka kita akan dapatkan PIX-PIX di setiap datanya. Ada disini. Ada disini. Ada disini. Disini. Nah disini malah muncul ya. Biasa tuh. Kalau kita kasih conditional-nya 60. Maka bakal dapat. Ya. Gak belum tentu puncak. Karena. Karena tergantung conditional-nya. Kalau teman-teman juga pakai SIR. Pakai alat-alat yang lain juga. Sekarang gitu. Kalau keluaran dari. Dari SIR. Yang langsung dari pengujian itu. Dia ngasih PIX. Padahal itu sebenarnya. Sebenarnya bukan PIX. Karena itu tergantung conditional-nya. Kondisional tadi. Program yang ditanam. Di dalam software-nya. Nah. Terus kemudian ada yang menormalisasi. Kalau kita ngukur. 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 Suatu pengukuran spectroscopy. Misalnya. Ini kan pertaraman ya. Kan. Ini tuh. Tinggi puncaknya tuh. Mesti bergantung pada. Ini. Pada intensitas. Dari sumber cluster-nya. Cahaya sumbernya. Maka kita dapat. Satuannya masih AU. Kalau kita membandingkan. Antara satu per satu. Hasil pengukuran. Dengan hasil pengukuran. Yang lainnya. Maka gak. 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 Gak sesuai. Kalau langsung dibandingkan. Maka kita harus normalisasi dulu nih. Si data ini harus normalisasi. Normalisasi tuh apa? Kita bagi semua nilai disini. Atas sini. Dengan luasannya. Luasan di bawah grafik. Nah. Untuk hitung luasannya di bawah grafik. Kita bisa hitung dengan integral. Kita integralin aja. Tadi ada cara yang sebelumnya ya. Kita jelasin integral. Secara sederhana. Untuk mengetuk integral. Kita bisa pakai modulnya skypy. Ini nama modulnya. Untuk mengetuk integral. Maka kita langsung selesai. Dapat luasan. Luasan di bawah. Jadi saya dapat luasan di bawah ini. Nah. Untuk normalisasi itu adalah. Setiap titik ini dibagi sama luasan. Nih. Perintahnya. Data and intensity. Dibagi sama area-area luasan. Jadi kalau saya running ini. Saya running ini. Maka nilainya berubah. Nilai yang tadinya. Seperti tadi. Sekarang nilainya lebih kecil kan. Nah. Ini adalah spectrum yang terus-sudah ternormalisasi. Kalau saya kasih contoh yang lain. Saya punya data. Misalnya hasil pengukuran 4%. Hasil pengukuran 4% yang belum ternormalisasi. Datanya ini. Saya read to. Ini. Ceritanya. Ini datanya belum ternormalisasi nih. Belum ternormalisasi. Nih. Kan tinggi-tinggi banget. Tinggi-tinggi banget ya. Ini laser eksitasinya. Laser eksitasinya. Padahal kita punya 4% disini sama disini. Kalau kita mau membandingkan antara satu data dengan data ini kan gak sebanding dong. Karena eksitas lasernya beda gitu. Nah. Kalau kita punya sebuah spectrum yang kondisi pengujian yang berbeda. Maka harus nama-nama tadi dulu. Ucaranya gimana. Kita harus bagi luasan di bawahnya. Datanya dengan seluruh luasan di bawahnya. Nah. Untuk menghitung luasannya. Kita cukup digerakan. Pakai tadi ya. Pakai fungsinya Skype tadi. Nah. Kalau saya normalisasi. Ini saya punya fungsin untuk normalisasi. Ada area nih. Hitung area. Terus kemudian. Setiap nilai data dibagi area. Maka. Dia ternormalisasi. Misalnya nih. Saya plot. Saya plot. Bentuk datanya berubah. Yang tadinya seperti di atas. Sekarang. Bentuk datanya kayak gini. Nah. Jadi berubah kan. Jadi semuanya di bawah satu. Di bawah satu. Nah. Ada dua cara untuk normalisasi. Ada orang yang pakai. Pembagi nilai maksimal. Sama. Dengan menghitung luasannya. Nah. Kalau menurut saya pribadi. Lebih. Lebih. Sesuai. Untuk membandingkan sebuah. Sebuah spectrum. Dengan keren lain. Dengan membagi luasan. Di bawah grafiknya. Bukan dengan. Silih maksimalnya. Itu menurut saya saja. Tapi. Kayaknya banyaknya. Terus. Kemudian. Ada interpolasi ya. Interpolasi itu dia. Misalnya saya punya data gini nih. Karena waktu dikit ya. Saya langsung. Misalnya saya punya data gini. Datanya gini. Tata-tata. Jauh-jauhan nih. Nah. Interpolasi itu adalah proses. Gimana kita menambahkan data. Di antara garis-garis di sini. Di sini. Ini kan ada kosong nih. Ada kosong. Ada kosong. Ada kosong. Ada kosong. Padang itu kalau kita menghitung. Diferential dari satu fungsi. Kalau datanya jauh-jauhan. Hasilnya gak bagus. Karena kan. Diferential definisinya. Itu kan. Nilai. Sedekat mungkin. Ya. Kalau. Ini jauh-jauhan. Dia gak bagus. Semoga kita tambahin satu titik di sini. Tambahin titik. Tambahin titik. Di startnya. Dengan ngasih interpolasi namanya. Jadi kalau saya running ini. Ini namanya interpolasi SPLRF. Jadi. Ini nama function ya. Untuk metode untuk interpolasi. Mau pakai berapa data baru. Ini saya kasih jumlah datanya 250. 250. Kalau saya running ya. Saya running. Terus saya plot. Ini kan function support nih. Tadi. Mau kita akan mendapatkan jumlah data yang lebih banyak. Nah. Jadi hasilnya lebih. Lebih banyak data. Kalau kita hasilnya pengukurannya sedikit. Jumlah datanya. Biasanya resolusi alat. Terus kalau misalnya di GeoC. Kita ngukurnya terus titik 1. Sama titik 2. Datanya berjauhan. Terus berapa nilai data di tengah-tengah. Jarak yang tidak diukur itu. Kita bisa pakai interpolasi pendapatannya gitu. Pendapatannya gitu. Nah. Ini interpolasi. Ini terus untuk hitung turunan dari satu fungsi. Turunan kedua. Turunan ketiga. Nah. Terus kemudian ini untuk fitting. Biasanya kan fitting kering kita pakai ya. Kalau saya punya fungsi nih. Fungsi kayak gini. A. Pangkat eksponensial BX plus C nih. Fungsinya. Fungsinya gini. A. Eksponensial B kali X plus C. Jadinya. Kalau saya fitting. Ini kan data saya nih. Datanya saya buat datanya. Oke. Saya fitting dengan fungsi eksponensial. Saya fitting dengan fungsi eksponensial. Maka saya akan dapatkan nilai komponen ABC-nya tadi nih. Tinggal pakai fungsi curve fit. Curve fit. Nama fungsinya. Terus datanya. Data X. Data Y. Terus dioptimasi. Pakai fungsi curve fit. Kita dapatkan parameter-parameter-parameter ini. Ini adalah parameter. Yang ada di dalam function tadi. Function ini. Ini A. C. C. Artinya kita. Data. Kita sudah sesuai dengan fungsinya. Kalau di plot ya. Di plot bersamaan. Terus fitting dengan hasil data. Itu sangat bersesuaian. Nah ini beberapa pengalaman saya aja sih. Pengalaman analisis secara saya. Terus kemudian kayak misalnya nih. Analisis charting di charting nih. Data pengukuran charting di charting. Misalnya ini. Terus di fitting dengan function ini. Saya bisa dapetin. Dapetin nilai kapasitansi dari suatu hasil pengukuran. Misalnya nih. Hasil pengukuran saya adalah. Pengukuran saya adalah ini. Yang biru-biru nih. Biru. Terus. Ijau gitu. Saya fitting dengan fungsi exponential tadi. Itu fungsi matematiknya. Misalnya teman-teman nanti. Ketika menerjain penelitian. Terus kemudian mengenai satu fungsi. Yang mengwakilkan dari plot set yang kita gunakan. Maka. Fittingnya adalah. Dengan bisa dilakukan dengan fungsi fit. Curve fit. Terus parameter-parameter itu. Itu mewakili dari. Nilai dari. Fungsi itu. Terus kemudian saya juga pernah. Analisis dengan. Saya klik poltometri. Kalau teman-teman pernah belajar. Intinya juga. Dasarnya itu yang di atas tadi. Hitung luasan. Hitung differential. Differential dari satu. Differential dari dua. Terus luasan di bawah grafik. Itu biasanya basicnya. Yang lihat di atas. Nanti caranya. Ini saya tunjukin kasus-kasus yang pernah saya temuin. Ini. Saya punya data teknik poltometri. Datanya adalah kayak gini. Datanya adalah kayak gini. Terus kemudian saya diminta untuk menghitung. Berapa kapasansinya. Untuk menghitung kapasansinya itu adalah. Luasan di dalam ini. Nah gimana cara mendapatkan luasan di dalam ini. Berarti kan harus di integralin kan. Integralin yang atas. Terus dikurangi sama integral yang bawah. Berarti dapat. Luasan ini. Nah untuk menghitung itu. Yang itu tidak masukin function ini aja. Tinggal strap. Strap restu kan berarti. Untuk menghitung luasan. Integral. Integral ini dihitung. Yang atas bagian atas. Terus strap down. Integral yang bawahnya dihitung. Set. Terus dapat luasan ini. Nah luasan ini mewakili dari nilai kapasansi dari sebuah pengukuran cyclic fotonel. Gitu. Mungkin sampai. Karena waktunya terlalu singkat ya. Saya juga bisa. Bisa menjelaskan sampai sini ya. Kita masih ada yang lagi bawah. Bikit lagi. Tapi baiknya kita. Sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan mungkin lebih baik. Ya. Demikian. Terima kasih Kak. Atas. Para materinya. Saya sampai. P-plus. Apa p-plusnya? Karena. Waktu SD. Atau SMP. Ada dapat. Pembelajaran. Yang contoh tadi. 2000-3000. Bilangan apa yang bisa dibagi. Ternyata bisa dipakai Python. Andai saja. Kalau anak SD tahu. Ini pasti mereka pintar-pintar. Oke. Untuk. Pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Nanti kita akan jawab selesai pemaparan dari Mbak Mona. Gimana Kak? Boleh sih. Untuk pemaparan materi Python kita cukupkan terlebih dahulu. Kita beralih ke pemaparan pelatihan untuk program Origin. Apakah Mbak Mona sekarang sudah masuk di Zoom? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Jelas suara saya ya, Dek? Apa Mbak? Jelas suara saya? Ya, sangat jelas Pak. Apalagi sudah makan. Oke Mbak. Sekarang waktu dan tempatnya kami persilakan untuk Mbak Mona untuk memaparkan untuk terkait Origin. Ya, baik. Saya izin sunscreen dulu ya, Dek ya. Ya, monggo. Oh, Mas Haris masih ini ya? Ya. 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 Sudah tampil belum, Witt? Sudah tampil Mbak. Sudah sih, kok kembali. Nah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada HMPF yang memberikan saya kesempatan yang sebetulnya kalau membahas Origin mungkin teman-teman yang bekerja di material ya, baik teman-teman di psika material, kimia material, yang kebetulan juga mengerjakan nanomaterial sample lah gitu ya. Saya rasa sudah familiar dengan software Origin dan mungkin teman-teman juga sudah pada bisa gitu ya. Ya, cuman saya mungkin sekarang untuk preview saja sama-sama kita belajar gitu ya teman-teman. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya singkat Mona Sari ya. Sekarang sedang menempuh kembali pendidikan S3 di Fisika ya, di Fisika UBM. Saya dulu juga alumni S2-nya Fisika, mengerjakan tesisnya biomaterial juga dengan pembimbing yang sama ya, Profil Sril. Dan sekarang juga melanjutkan dari tesis ya untuk disertasi saya gitu ya teman-teman. Arah terbatas waktu kita langsung saja ya. Terkait Origin. Kenapa ya? Ya. Sebetulnya informasi mengenai Origin, teman-teman bisa search di www.originlab.com gitu ya teman-teman ya. Misalnya sebenarnya jelas sekali ya mengenai fiturnya, kemudian jenis-jenis Origin-nya, fasilitasnya dan sebagainya. Tapi saya sedikit mereview saja karena terbatas waktu gitu ya. Jadi sebetulnya Origin itu software untuk menganalisis data ya, sekaligus untuk fitting lah ya, untuk fitting grafik dan sebagainya. Nah, salah satu kelebihan Origin ya, Origin ini bisa selain memang sederhana gitu ya teman-teman ya, nggak terlalu susah untuk dipelajari, Origin ini dia bisa connect dengan berbagai macam software lain ya. Seperti yang saya tuliskan di slide saya ya, ada MATLAB, kemudian Review, Python juga ya gitu ya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Harus tadi, bahasa pemrograman, kemudian data dari Excel ya, atau CSP. Nah, biasanya, apa, kalau saya sih masih, masih apa ya, ngubek-ngubek ya bahasanya ya, atau masih kerja di Origin hanya memakai data CSP ya, kalau MATLAB nggak, udah jarang gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian terkait ini ya, kemudian apa-apa saja sih, parameter apa saja yang bisa kita analisis dengan menggunakan Origin ya. Nah, dan ini juga yang akan menjadi bahasan pelatihan pada sesi saya pada siang ini gitu ya teman-teman ya. Jadi, Origin yang pertama kita bisa menggunakan untuk menganalisis data mentah dari hasil SEM dan TEM. Jadi, misalnya kalau teman-teman material gitu ya, yang kerja di nanomaterial gitu ya, dan biomaterial, bioplasik dan sebagainya gitu ya teman-teman. Ketika kalian, apa, SEM gitu ya, melakukan uji SEM, uji TEM, kan data mentah yang diberikan teknisnya hanya berupa morfologi gitu ya, morfologi partikelnya ya, morfologi dari sampelnya gitu ya. Nah, dengan apa, dengan menggunakan Origin dan juga bantuan dari nanti IMEG ya. Nanti saya juga, kalau sempat lognya saya simulasikan juga IMEG, kita bisa tidak hanya mendapatkan data cerita ya. Kalau morfologi seperti ini kan paling kita bisa cerita kalau kita tuliskan di sebuah karya tulis ya, baik paper maupun serkasi, tesis gitu ya teman-teman. Tapi dengan bantuan IMEG dan kemudian di convert ke Excel, nanti kita masukkan ke Origin, kita bisa mendapatkan data ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, distribusi ukuran partikelnya, atau kalau mungkin teman-teman yang kerja di nano fiber, distribusi diameter fibernya, seperti itu ya teman-teman. Ya, sekaligus uji statistiknya, baik dari hasil data morfologi SEM maupun TEM gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, Origin juga bisa digunakan untuk fitting grafik ya, sebagai contoh untuk XRD dan FTIR ini. Jadi, bisa dipakai untuk menggabungkan grafik gitu ya teman-teman, baik di data XRD maupun FTIR. Kemudian juga selain itu, kalau kita berbicara XRD, nanti kita bisa, dengan menggunakan Origin kita bisa mendapatkan data 2TT, FWHM gitu ya teman-teman. Kemudian nanti kita bisa analisis fasenya dari suatu sampel itu ya, dengan menggunakan bantuan Origin juga. Nanti kalau sempat saya simulasikan ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di feature tadi, jadi, nah, selain bisa fitting untuk grafik 2D dan 3D, apa, 2D dan 3D, kita juga nanti bisa curve fitting ya. Nah, seperti yang ini salah satu data saya ya. Jadi, ini sebenarnya yang saya buat grafik 3D ini ya teman-teman, ini adalah data morfologi dari SEM gitu ya. Jadi, gambar SEM yang 2D, kemudian saya jadikan, apa, saya modelkan kalau bentuk 3D seperti apa gitu ya. Sedikit cerita karena memang pekerjaan saya ya gitu ya, pekerjaan saya memang salah satunya parameternya adalah pori ya. Jadi, saya ingin membentuk agent pori pada material saya. Nah, nanti melalui bantuan Origin, saya bisa mendeskripsikan. Jadi, persentase bagian porinya yang mana, kemudian bagian solidnya ya, atau partikelnya yang mana gitu ya, dengan seolah-olah memodelkan material saya itu berada dalam ruang 3 dimensi gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir yang ini ya mungkin ya, jadi nanti dengan bantuan image kita akan coba ya untuk mengukur distribusi ukuran teman-teman yang kerja di fiber ya, diameter fiber, atau kalau saya kerja di nanokomposit gitu ya sekarang ya, yang data ini saya tampilkan bisa ukuran, distribusi ukuran partikelnya ya gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya ya, karena terbatas waktu kita langsung coba saja ya teman-teman ya. Widya, halo. Ya, Mbak Monggo. Masih kedengeran kan suara saya ya? Ya, masih kedengeran ini. Sekarang kita langsung coba ya teman-teman ya. Saya buka. Mungkin teman-teman yang juga on dari PC mungkin bisa buka software Origin-nya. Tampil ya, dek, lembar kerja Origin-nya ya. Tampil sudah, Widya? Kalau Origin belum, Mbak. Oh, ya sebentar-sebentar. Tampil? Ya, sudah tampil, Mbak. Oh ya. Jadi sedikit informasi, saya waktu S2 saya gunakan Origin yang 2016 gitu ya. Dan sekarang S3 saya gunakan Origin 2018 teman-teman serialnya. Dan saya masih gunakan yang Crack yang bajakan ya. Belum sempat untuk beli software yang asli. Mudah-mudahan kita juga bisa ya dapetin yang asli gitu ya. Jadi jangan heran nanti ketika sudah agak lama saya kerja di, apa, kita kerja menggunakan Origin nanti keluar simbol Crack yang sebagainya. Tapi itu bisa diatasi masih ya teman-teman. Nah, ini lembar kerja dari Origin ya. Jadi untuk Origin 2018 ya, seperti ini tampilannya. Untuk penjelasan tools-nya saya yakin teman-teman bisa belajar sendiri ya. Kita langsung coba untuk pengujian olah data yang pertama ya. Jadi kita akan mengukur ya teman-teman ya. Jadi seperti yang slide saya tadi, kita akan mengukur diameter ukuran dari partikel ya. Dari hasil pengujian temp gitu ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu, kita perlu bantuan software lain ya. Ini image gitu ya. Mungkin bisa saya tunjukkan sekilas saja nanti intensinya bisa di luar forum ini ya teman-teman ya. Coba saya buka image dulu ya. Nah, ini software image ya teman-teman ya. Jadi tampil ya Widya, image-nya ya. Jadi gini ya teman-teman, mungkin lembar kerjanya sederhana ya. Tapi image ini dia akan mampu mengukur ya teman-teman ya. Mengukur diameter dari partikel, kemudian ukuran partikel dan sebagainya. Jadi kalau misalkan sebelum masuk pengujian untuk uji statistik the origin, kita perlu bantuan dari software imaging. Nah, langsung saya coba ya. Misalkan kita akan menganalisis data hasil pengujian temp ya. Jadi file, klik open ya. Seperti biasa. Sebentar, kemudian saya carikan datanya. Sudah saya pisahkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita pilih aja ya. Ini saya punya data time ya. Saya tidak bisa deskripsikan karena sedang proses. Masih under review ya. Jadi belum bisa saya ceritakan banyak. Nah, tampil ya Widya? Hasil tampil nggak? Tampil kalau untuk image-nya. Tampil ya? Nah, ya ini. Mungkin gambarnya terpotong, Mbak. Yang terpampil hanya boxbar file edit image process analyze. Ini masih tampil nggak? Ada dua gambar. Oh, tidak, Mbak. Tidak tampil ya, Dek, ya? Tampil ya, Dek, ya? Hanya ini, Mbak. Aplikasi image-nya saja yang tampil. Oh, ala. Gimana ya? Bentar. Masih tampil nggak? Belum. Belum tampil, Mbak. Mungkin perlu di-perfectual. Tampil? Belum ya? Belum, Mbak. Karena dia lembar kerja ya. Tampil? Hmm, 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 hmm. Tampil, ntar. Tampil? Ya, tampil. Tampil ya. Jadi, memang seperti ini ya image-nya. Dia jadi kayak terpisah gitu ya. Nah, ini hasil tem untuk sebuah material biokeramik ya. Biokeramik gitu ya. Nah, dengan bantuan image-nya kita coba untuk mengukur ukuran dari partikel dari sampel ini. Tapi sebelum itu, kita harus pastikan dulu ya kalau untuk tipenya ya, tipe gambarnya harus 8 bit, teman-teman ya. Tampil, ya, Wid, ya? Tampil, Mbak. Nah, 8 bit, itu yang pertama. Itu ya, teman-teman. Yang kedua, setelah memang kita pastikan kalau, apa, tipe gambarnya udah 8 bit, kita lakukan pengukuran skalanya ya. Nangiskan skalanya nggak kelihatan. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah kita ukur ya, mistar skala ini ya, skala gambar ini. Tapi sekedar informasi, saya kemarin pas pengolahan data TEM ini ya, mistar skala ini tidak tepat, 50-50 ya. Setelah saya ulangi 25 kali, mistar skala ini kisarannya 150-an ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita lakukan pengukuran mistar skalanya, kita pastikan dulu ya. Jadi, kita bisa klik analyze, kemudian set scalenya. Jadi, kita harus pastikan semuanya 0 ya. Kemudian baru kita lakukan pengukuran. Jadi, dengan mengklik line ini ya, teman-teman ya. Jadi, untuk memudahkan, kita klik ini, line ini ya. Kemudian kita coba set scale ya. Ya, ini anggap aja ya, ini anggap aja udah tepat ya, teman-teman. Nah, kemudian kita klik analyze, kemudian set scale. Nah, sekitar 156 ya. Kemudian satuannya kita ganti, karena ini nanometer. Kemudian baru, oke. Nah, setelah itu kita bisa lakukan pengukuran ya, pengukuran diameter dari partikel sampel saya ini ya, teman-teman sampel saya dan tim ya. Jadi, saya kasih contoh satu saja ya. Jadi, misalkan karena memang apa, karena memang bentuk dari morfologi dari sampel ini, dia penuh aglomerasi ya, jadi tidak simetris ya, teman-teman ya. Nah, untuk mengikat itu, kita bisa lakukan, jadi kita bisa lakukan dua kali pengukuran untuk satu butiran partikel ya. Jadi, kita usahakan buat simetris gitu ya, teman-teman. Jadi, misalkan saya tarik yang ini ya, kayak saya coba yang ini ya. Ini kita tarik, oke. Ya, kita drag ya, teman-teman. Kemudian kita tekan control M. Nah, ini estimasi pengukuran, apa ya, pengukuran butiran partikel yang saya ukur tadi ya, teman-teman ya. Dan yang perlu dipahami, ini baru data mentah ya. Jadi, nanti saya contohkan sampai dua lah ya. Kemudian. Datanya belum tertampil, mbak? Data hasil control. Saya harus screen lagi. Ini ya, tampil, dek? Ya, sudah tampil. Oh ya, alhamdulillah. Nah, yang data ini, teman-teman, jadi tadi saya ukur ya, saya klik control M, keluar hasilnya. Ini hanya dalam mentah ya. Jadi, ketika menuliskan di sebuah publikasi ataupun tugas akhirnya, kita perlu bantuan origin ya untuk ininya. Nanti saya contohkan lah. Kemudian, yang kedua ya, saya coba tarik garis yang ini lah. Kita coba lagi, control M. Nah, sekitar 149 ya, teman-teman ya. Oh, berapa nih? 69, sorry. Saya nggak kelihatan, ntar ada foto. Kemudian, kita coba partikel yang lain ya. Kita coba yang mana ya, yang agak enak dilihat. Yang bentuknya agak lumayan simetris. Misal yang mana ya, yang ini ya, misal ya, misal ya. Yang ini. Kita klik lagi, control, control M. Kemudian, yang kedua, yang ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, karena ini banyak aglomerasi dan tidak simetris, jadi kita perlu lakukan dua kali pengulangan dalam satu butir partikel. Nah, ini anggap saja ya, teman-teman, karena kalau kita mau selesaikan, lama waktunya nggak cukup ya. Untuk sekedar boleh menyarankan ya, sepengalaman saya. Jadi, semakin kita banyak mengambil data pengukuran ya, melalui image ini, semakin banyak datanya, maka nanti kurpa gaussiannya semakin baik ya. Nanti R-square-nya bisa mencapai 0,99-nya. Jadi, kalau saya biasanya, untuk satu picture ini ya, satu picture, satu pengujian, minimal ya, teman-teman, minimal. Saya, kalau misalkan hasil sen itu 60 ya, 60 butir partikel, jadi, dikali 2, 120 ya, berarti kalau untuk time biasanya saya 20-30 saja, karena kan nggak terlalu banyak kebetiran partikelnya gitu ya. Nah, ini kita anggap saja sudah dapat hasilnya, teman-teman ya. Kemudian kita klik result, kemudian kita klik summarize. Nah, dari hasil, tampil ya, Wid? Sudah tampil, Mbak. Nah, dari hasil, anggap saja ini sudah banyak ya, teman-teman ya. Nah, dari hasil apa, hasil pengukuran time ini ya, teman-teman, kita bisa lihat kan, ini hanya data mentas, kayak lagi ya. Nah, kita lihat rata-ratanya 81 ya, kemudian standar deviasinya sangat tinggi, 20 ya. Nah, oleh karena itu, data ini perlu kita olah ya, ke origin. Sarannya bagaimana? Kita klik file, kemudian kita set up, nanti bentuk keluaran datanya adalah CST ya, atau Excel. Nah, Excel tadi salah satu software yang bisa connect sama origin ya. Nah, ini anggap saja ini sudah selesai ya, sudah banyak ya, teman-teman. Nanti pas simulasi di origin, pakai data saya aja. Ini tadi apa ya, uji coba lah, misalkan. Kemudian kita save. Itu ya, teman-teman. Nah, nanti data ini ketika, apa, ketika udah di save, nanti bentuknya adalah berupa CST ya. Saya coba share screen lagi. Tampil nggak, deh? Yang bentuk, apa, lembar, folder, folder. Nah, ini bentuknya tadi ya, uji coba bentuknya adalah Excel ya, teman-teman. Nah, kalau udah Excel kita bisa gunakan untuk analisis di origin. Mungkin itu pengantar, apa, image dari saya ya, saya langsung tutup aja. Nanti untuk lebih detailnya, ya kita bisa ketemu di live aja ya, teman-teman ya. Laktunya nggak cukup di sini. Jadi, hasil apa ya, hasil sebentar. Kita kembali ke ini tadi. Nah, jadi. Nah, yang ini tadi ya, teman-teman. Tampil ya, uji ya? PDF ya? Nah, yang nanti tadi gambar time ini selain kita dapat cerita morfologinya, kita bisa dapat data kuantitatifnya ya. Nah, kita masuk ke origin ya, teman-teman ya. Oh, let's share screen. Nah, tampil with ya origin ya? Kita mulai ya. Iya. Nah, pertama-tama kita harus meng-copy ya, copy data hasil pengukuran di image tadi untuk data temp, teman-teman ya. Jadi, saya langsung, apa namanya, buka punya saya aja ya, karena nanti lama kalau mau menyelesaikan yang tadi. Jadi, saya copy kan. Bentar, Kak, carikan datanya. Nah, tampil with ininya data Excel. Tampil, Pak. Nah, ya. Jadi, nanti dari data image tadi, kita kan dapat, yang ini nggak usah natural analysis saya ya, teman-teman. Jadi, kita dapat data yang ini ya, dari label sampai yang length. Nah, untuk pengolahan di origin, kita gunakan data length-nya ya, data mentah length dari hasil pengukuran dengan bantuan software image tadi. Nah, ini saya, pengukuran partikel saya ini hanya berapa ya jumlahnya ya? Hanya 30 ya, teman-teman. Hanya 30 partikel. Sebetulnya ini kurang ya untuk R2-nya yang baik ya, untuk dosnya yang baik. Tapi, kita coba saja nggak masalah ya. Jadi, ini 30 ya, teman-teman. Kita copy kan. Kita pakai data length ya. Kita copy kan ke lembar kerja of origin. Kemudian, tampil ya di lembar kerja. Nah, kita akan membuat histogram ya, karena kan ini distribusi. Jadi, histogram itu bentuk grafik yang apa ya, ada frekuensi ya. Jadi, berdasarkan apa? Jumlahnya ya, teman-teman. Jumlah dari jumlah datanya gitu ya. Kemudian, kita akan buat histogram ya. Sehingga nanti grafiknya seperti yang saya tunjukkan di slide saya tadi. Kita, apa? Kita klik control ya, sambil neken mouse. Gini ya, teman-teman. Kemudian, kita klik plot ya. Bentar, agak lama. Bentar. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ini bentuk, kita plot dua dimensi ya. Jadi, kita klik histogram. Ini ya, teman-teman. Kita klik histogram. Kita klik histogram. Jadi, copy, apa? Di bold ya. Semua datanya ya, teman-teman ya. Kemudian. Belum ketampil, enggak? Belum ketampil ya. Bentar. 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 Ini udah tampil, enggak? Yang lembar kerja ada datanya udah tampil belum? Belum, enggak. Di Excel sekarang. Masih stay di Excel. Sorry, sorry ya, Tuhan. Nah, ini udah tampil? Ya, udah tampil. Jadi, ini kita klik. Apa, teman-teman? Kita klik plot ya. Kemudian, kita klik histogram. Kita pilih histogram di datanya. Nah, ini ya. Sebenarnya dalam, udah tampil, Wid? Sudah, mbak. Stogramnya sudah tampil. Sebenarnya ini kurang cukup baik ya. Karena harusnya kalau Gaussian ya, kalau grafik distribusi yang batang yang ketiga ini harusnya lebih tinggi ya. Tapi, ini anggap saja baik ya, teman-teman ya. Nah, ini belum selesai ya. Jadi, yang sumbu X-nya ini, ini adalah diameternya ya. Diameter of sample. Tampil kan, mbak? Lagi ngetik sesuatu? Ya, tampil. Yang ini adalah con-nya atau frekuensi ya, teman-teman. Nah, ini belum selesai ya. Nah, kita butuh, apa namanya, convert ya. Convert data ini dalam bentuk worksheet ya, dalam bentuk BIN. Jadi, kita klik kanan, butuh BIN worksheet ya, teman-teman. Bentar. Nah, tampil nggak, De? Lembar kerja yang ada BIN centers, CON, gitu. Tampil ya. Nah, kemudian kita ambil data BIN centers, sama CON-nya. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian kita plot, kita buat bar-nya. Klik plot, kita buat bar-nya. Nah, tampil ya datanya ya. Nah, data ini yang akan kita buat kurva Gaussian-nya ya. Dan kita lihat hasil uji statistiknya, R2-nya ya, teman-teman. Apakah mendekati 1 ya. Bagaimana caranya kita klik batang-batang dari grafik ini, kemudian kita klik analisis. Gitu ya, kemudian kita pilih fitting. Saya agak jeda ya, mungkin biar teman-teman bisa foto atau apa gitu ya, kalau perlu. Kemudian kita pilih ini. Karena kan grafiknya nggak non-linear ya. Jadi, non-linear for fit ya, teman-teman ya. Kok nggak keluar? Bentar. Nah, kemudian open dialog ya, teman-teman. Ini tampil kembali ke Excel, ma. Hah? Excel? Nah, ya. Udah kelihatan. Udah kelihatan ya. Nah, kemudian kita pilih kategorinya. Kategorinya tentunya P function ya, teman-teman ya. Kemudian function-nya kita pilih bisa log normal atau Gaussian. Tapi saya biasanya untuk awal saya pakai log normal ya. Nah, kemudian kita harus buat data tadi, convergen, caranya kita fit until convert ya. Sama seperti kalau pengolahan data XRP ya. Kita lihat. Nah, kalau misalkan tidak ada notice ya, notice warna merah, nanti berarti sudah tepat ya cara pengambilan data kita ya. Kalau kita lihat di sini R2-nya sudah 0,96 gitu ya, teman-teman. Tapi kita coba selesaikan dulu tahap ini. Kita klik, oke. Cukup baik ya, datang. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini hasil, ini ya, apa namanya, sample kita tadi ya, teman-teman ya. Jadi, ini hasil statistiknya dengan fungsi, apa, dengan model log normal ya, fungsi log normal. Kita lihat di sini, saya klik ini saja ya, saya klik dua kali biar kelihatan lebih jelas. Tampil nggak data hasil ini ya, R2-nya? Sudah, Mbak. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman. Jadi, untuk rata-rata diameter partikel yang kita ukur tadi adalah ini 55,54 plus minus 1,45. Nah, saya ingat banget dulu ketika ujian tesis ya, dulu Pak Iman, dulu mungkin pembinnya Mas Haris juga ya, beliau sangat menekankan sekali terhadap ralat, sampai sekarang terniang-niang ya. Jadi, kalau si analisis data, ralatnya itu, kalau kan Pak Iman ya, dan memang sesuai teori juga ya, harus lebih, kurang dari 10, baru itu data itu cukup baik dan bisa diterima ya. Nah, jadi kalau misalkan hasil penguja, analisis saya, misalkan ada ralatnya masih tinggi, standar reviasinya tinggi, ya mungkin samplenya tidak baik, atau saya bisa ulangi terus ya, pengulangan data, pengulangan, apa, pengulangan analisisnya hingga sampai 25-an kali. Karena saya selalu teringat itu ya, karena itu sangat dipermasalahkan saat saya ujian tesis kemarin, gitu ya teman-teman, nah, ini ralatnya cukup baik karena, ya masih satu lah, bisa diterima ya, tapi kalau ralat dari hasil analisis kita di atas 10, nah itu, ya bisa, apa, harus dicek dulu, apakah memang sample kita yang tidak baik, atau cara pengambilan data kita, cara menganalisis kita yang kurang tepat gitu ya. Kemudian, kenapa data ini saya katakan bisa kita ambil, kita pakai, karena r² sudah 0,96 ya, hampir mendekati 1. Jadi, teman-teman yang, apa, hasil analisis data kita tadi ya, untuk ukuran diameter, mana tadi ya, diameter, tampil ya, Wid, ya? Tampil, mbak. Untuk diameter ukuran partikel, hasil pengujian, apa, temp tadi ya, nah ini, ini kita, jadi data ini bisa kita, kita pakai gitu ya, karena patokannya adalah r²-nya, r²-nya harus mendekati 1. Cuman, kalau saya pernah diskusi sama anak ekonomi ya, orang sosial, r² itu kalau orang sosial 0,8 itu sudah bisa diterima. Itu ya, teman-teman, saya rasa untuk pembahasan, apa, pengukuran diameter pori, sudah selesai, kita lanjut ke materi yang lain, karena saya masih punya waktu ya. Kita kembali ke slide ya. Nah, jadi, baik temp maupun temp, tadi prinsipnya sama ya, kalau kita ingin punya data kuantitatif, ya, jadi kita harus gunakan bantuan software origin ya. Jadi, kalau data morfologi, saya rasa untuk ditulis kurang ya, karena cuma cerita kualitatif, nah kita dukung dengan data seperti ini. Tampil ya, Dek, ya, TDF, mbak? Ya, tampil, mbak. Nah, yang kedua, saya coba untuk, apa ya, untuk mensimulasikan, teman-teman, jadi gambar SAM dan TEM ini kan dua dimensi ya. Nah, kita coba, kita modelkan, kita gambar, bagaimana kalau bentuk tiga dimensinya. Nah, itu bisa ya, sebetulnya ya. Jadi, jadi teman-teman, sorry tadi ada kendala. Nah, ya, jadi kita akan coba ya, membuat grafik 3D ya, dari gambar SAM ya. Nah, kita kembali ke origin. Origin. Nah, ini ya. Oke ya, ini kita close ya, teman-teman ya. Oke lah, di set, boleh lah. Bentar ya, saya bantu set. Amin. Oke ya, nah, kita kembalikan lagi ke gambar kerja origin. Nah, jadi teman-teman, untuk yang tadi ya, gambar SAM, kita kan mau modelkan dalam bentuk tiga dimensi ya, grafik 3D gitu ya. Nah, pengalaman saya, biasanya saya gunakan cara itu, karena saya kan bekerja di rekayasa ya, rekayasa jaringan tulang, yang mengharapkan material saya itu bentuknya adalah pori gitu ya. Jadi, hasil SAM-nya, untuk hasil SAM morfologi kasarnya harus ada porinya. Nanti di sana tumbuh, apa, jaringan barunya di sana yang akan tumbuh di bagian porinya itu ya, teman-teman. Nah, makanya kemarin saya berpikir harusnya dari gambar dua dimensi, itu kan tampaknya hampir sama saja ya, sebenarnya ya. Hanya morfologi kasar, bentuknya partikel dan sebagainya. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi saya berpikir bagaimana caranya untuk mengetahui gitu ya. Sebenarnya konsep pori itu kan udah banyak gitu ya. Cuman untuk cita gambarnya kan memang belum banyak orang yang menampilkan data di publikasi gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi saya coba itu ya. Jadi, dari gambar apa, SAM, kita coba, sebentar. Masih origin ya, Wid? Tampil ya, Wid? Ya, masih origin, Pak. Ya, nah, kita langsung coba ini aja ya, buka di sini ya. Jadi, kita import gambar data mentah SAM ya, teman-teman, di mana SAM itu diklaim punya pori gitu ya. Jadi, kita import, kita klik import, kemudian image to metrics ya, teman-teman. Kemudian, kita pilih ya, kita pilih. Misalkan yang ini, misalkan yang ini ya, anggap saja yang ini ya, teman-teman ya. Kita add file, kemudian oke. Seperti biasa. Nah, oke ya. Tampil, Wid? Gambar SAM? Morfologi kasar SAM? Ya, sudah tampil, Mbak. Nah, ya, gini ya, teman-teman. Ini morfologi, apa, skalanya hanya, eh, perbesarannya di 50 ya, 50 kali sekitar, di bawah 10 mikro ya, teman-teman ya. Nah, untuk menggambarkan gambar, apa, dua dimensi ini ya, untuk menjadi sebuah grafik tiga dimensi, kan biasanya kalau kita nge-SAM di LPPT ya, kita sama-sama tahu ya, kita dapat identitas ya, di mana pengambilan gambarnya, kemudian skalanya. Nah, untuk, nah, untuk, untuk apa, teman-teman, untuk memodelkan gambar ini menjadi gambar tiga dimensi, kita hilangkan ya, identitas itu ya, teman-teman ya. Nah, ini bagaimana caranya, Mbak, untuk, apa, untuk membuat gambar tiga dimensi. Jadi, estimasinya ya, sampel ini ada, ini kan ada bagian solidnya, artikelnya ada bagian porinya, gitu ya, estimasinya, akhirnya seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi, caranya, kita bisa lihat persentase, apa ya, persentase ya, persentase bagian partikelnya berapa persen, bagian porinya itu berapa persen, dan sisanya berapa persen. Dengan logikanya seperti ini, mungkin dikoreksi kalau saya salah ya, logikanya seperti ini. Jadi, seolah-olah, material kita ini berada dalam ruang tiga dimensi, teman-teman ya, gitu ya. Nah, nanti kan, berarti, material kita mengisi ruangan itu, nanti ada volume, tentu akan kita ketahui volume totalnya ya, kemudian volume bagian solidnya, dan volume bagian porinya, seperti itu ya. Baik, kita coba ya. Jadi, untuk menjadikan gambar ini dalam bentuk 3D, kita harus mengubahnya dalam bentuk lembar kerja matrix ya. Jadi, klik kanan, kita convert datanya, klik kanan, convert to data ya. Kemudian, oke, kita buka. Ini ya teman-teman ya, jadi matrix ini ya, lembar kerja ada dimensinya, nanti bisa di-search sendiri lah ya. Nah, kemudian, kalau sudah gambarnya, sudah lembar kerjanya dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk matrix ya, jadi dari gambar, kita convert ke matrix, kita bisa plot ya, gambar 3D-nya. Jadi, kita klik plot, kemudian, kita klik surface-nya ya, pilihan surface, kemudian 3D color, tier surface. Kemudian, terlihat nanti gambar scene kita tadi, citra gambar 3D-nya seperti apa. Sebentar, masih loading, kelihatan nggak, Awid? Iya, lagi proses gambar 3D. Kelihatan? Ada? Sudah kelihatan di 3D-nya. Sudah kelihatan ya? Nah ya, jadi teman-teman, ini tadi gambar scene tadi ya, gambar scene dengan morfologi kasar tadi ya, perbesaran 30 kali. Nggak salah, skalanya itu kurang dari 10 mikro. Ini bentuk citra gambar 3 dimensinya ya. Ini kan sebenarnya kelihatan ada degradasi warna ya, teman-teman ya, cuman, kita ubah dulu ya warnanya ya, biar agak kelihatan. Ini kan agak sama saja ya. Kemudian kita pilih ya, jadi, sorry kalau agak kecepatan. Jadi ini kita klik 2 kali ya, di gambar ini kita klik 2 kali, kemudian kita feel ya, kemudian, ya nggak apa-apa, feel-nya tetap yang ini. Kemudian yang surface ini kita ganti merah, biar kelihatan bagian pembedanya ya, degradasi warnanya. Kita lihat. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Jadi, sampel tadi, yang hasil data saya mentah tadi ya, kalau warna biru ini, ini menunjukkan bagian selanjutnya ya, teman-teman. Merah ini menunjukkan estimasi bagian porinya. Sebenarnya untuk persentase pori bisa kita hitung, tapi rasanya nggak cukup ya, waktunya nanti di kesempatan lain saja ya. Oke, lanjut ya, dia masih ada waktu kan? Boleh lanjut? Ya, mau lanjut. Nah, tadi kita kembalikan ke slide saya ya. Tadi kita udah apa, fitting grafik 3D ya. Ya, oke. Ini kita sudah apa, fitting juga ya, tadi apa, buat data kuantitatif dari hasil ukuran ukuran partikel di image. Nah, sekarang saya akan coba ajarkan ini ya, mungkin kalau teman-teman yang kerja di nanomaterial ya, grupnya Pak Edi udah sangat paham sekali ya terkait hasil pengolahan XRD ya, gitu ya. Cuman, ya mungkin saya sampaikan, kayak saya review saja ya, bagaimana menentukan nilai FWHM dan 2 teta ya, teman-teman ya. Jadi, sebentar, saya tunjukkan dulu misalkan kalau XRD itu apa aja sih misalnya kita analisis gitu ya. Tampil nggak, De? Kayak apa sih? Iya, di Word, ya. Bukan Word, ini kayak ada tulisan. yang finalnya provagum tampil. Oh iya, jadi ini apa analisis data untuk XRD ya, teman-teman ya. Jadi, mungkin sama-sama tahu yang teman-teman di nanomaterial biasanya ya. Jadi, dari data XRD kita bisa analisis ukuran kristalitnya ini ya. Jadi, pakai persamaan K, Lambda, Beta, cos theta. Jadi, nilai K sama Lambda ketetapan ya, teman-teman ya. Nah, kita perlu cari nilai Beta sama nilai 2 tetanya gitu ya. karena ketika kita menerima hasil pengujian XRD dari teknisi, itu hanya data TXT ya. TXT dari spektrum sampel kita gitu ya. Kemudian, kita juga bisa cari alatnya ya, pakai persamaan ini ya, teman-teman ya. Kita juga bisa cari parameter kisinya gitu. Nah, untuk parameter kisi, parameter kisi ini sesuai dengan struktur dari materialnya gitu ya. Kalau kita yang kerjanya di biokeramik bentuknya heksagonal ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang kerja di metal seperti apa ya, gitu ya teman-teman. Ya, itu bisa dicek ya. Itu bisa dicek masing-masing ya untuk strukturnya. Kita harus tahu itu ya untuk menentukan parameter kisinya. Kemudian, derajat kristalinitas juga bisa kita analisis dari data XRD gitu ya, teman-teman ya. Kemudian, microstrain ya. Microstrain ini untuk melihat seberapa besar tingkat kecacatan ya, nifek ya, kristal nifek dari material kita. Harusnya kalau semakin kristalin, microstrain-nya semakin rendah gitu ya. Nah, kita harus tahu karakteristik material dari yang kita kerjakan ya supaya bisa sinkron ketika kita menganalisis kecacatannya. Gitu ya teman-teman. Itu sebagai pengantar untuk pengujian XRD ya. Kemudian, kita kembali ke lembar kerja orijin gitu ya. Ini, saya rasa tidak perlu disimpan ya. Langsung saja kita kembali ke ini. Nah, bentar. Masih loading ya, Wulit ya? Sudah. Tadi sudah digambar 3D. Ya, loading. Sebentar. Aduh, not response. Sorry, sorry. Sudah kembali ke lembar kerja? Sudah ya? Sudah. Oke, nah teman-teman, saya akan coba simulasikan bagaimana mencari FPHM dan dua teta dari hasil XRD ya. Jadi, kalau kita menerima hasil pengujian XRD ya, dari dari mana? Dari teknisi gitu ya teman-teman ya. Sebentar. Kita buka dulu. Kita akan, kita akan, kita hanya akan dapat data seperti ini ya. Bentar. belum tampil Excel-nya ada ya? Belum, masih di story. For safety. Oh, ini. Sudah tampil Excel? Sudah. Nah, ini saya sematkan identitas sampelnya karena belum terpublikasi ya, sedang under review manuskripnya, jadi tidak bisa saya tampilkan ya nama-namanya. Jadi, teman-teman, kalau kita menerima hasil data pengujian dari teknisi, yang kita dapatkan itu hanya data spektrumnya, mungkin grafik yang sudah dismoothing lah ya, kalau bikinnya. Kemudian, data TXT-nya, data spektrum dari TXT-nya ya. Jadi, ini nilai apa? Dua tetanya, ini intensity-nya ya. Jadi, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan nilai FVHM dan dua teta tadi ya, supaya kita bisa cari ukuran kristalitnya, kemudian kita bisa cari juga parameter kisinya, gitu ya, X-ray density-nya, dan sebagainya. Microstrain juga ya, dan sebagainya. Jadi, ini data XRD ya, hasil pengujian XRD data saya. Jadi, saya apa? Kita drag ya, teman-teman, kita ambil. Nah, jadi saya memang suka seperti itu ya, saya pindahkan dulu, saya kelompokkan data-datanya ke Excel, baru saya kerja di origin. Tergantung ya, kenyamanan masing-masing. Kemudian ini kita kopas ya. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Kemudian kita bold ya, kita dengan drag saja ya. Kemudian klik ini, line ini ya, atau plot ini bisa, plot, kemudian line sama saja ya. Tapi kalau saya lebih suka langsung saja, karena apa? Karena ada. Di sini ya, klik ini line. Kalau enggak tuh plot, line gitu ya. Kita lihat, ini hasil spektrum, spektra XRD-nya, XRD pattern-nya ya, teman-teman ya. Maaf, mbak, origin-nya belum tampil. Masih di Excel. Sorry, sorry, keenakan, sorry, sorry. Belum tampil ya? Iya, mbak. ulangin aja deh. Gak apa-apa deh, tak ulangin aja. Nah, udah tapi lembar kerja kosong? Yes, it works. Yes, it works. Nah, ini kita copykan data dari Excel tadi ya. Nah, ini ya teman-teman, kemudian kita block ya, kemudian kita klik plot ya, kemudian line. Atau kalau versi origin biasanya yang terbaru udah langsung muncul semua ya. Kemudian klik line gitu ya. Sampil deh. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Karena softwarenya bajakan, jadi muncul C, tapi ini bisa diatasi keaman. Nah, teman-teman, ini bisa kita lihat ya, kalau dari XRD pattern-nya ini, noise-nya masih tinggi ya. Kelihatan ya. Nah, bagaimana caranya supaya noise-nya berkurang? Kita smoothing grafiknya, teman-teman. Jadi, bagaimana caranya? Jadi, kita smoothing ya, kita perhalus, kita percantik ya. Jadi, kita klik analisis untuk smoothing ya, teman-teman. Kemudian, kita klik signal processing ya. Kita pilih smooth. Open dialog ya. Open dialog. Nah, ini muncul deh lembah ininya deh. Iya, muncul. Muncul ya tools-nya ya. Nah, kemudian input-nya tadi kita kan B ya. Ya, namanya grab B ya. Kemudian, point of window. Point of window ini kayak tingkat kehalusannya itu mau berapa gitu ya, teman-teman. Sebagai saran, kalau misalkan hasil kemudian XRD-nya ini banyak noise seperti ini, saya sarankan 50 ya. Tapi kalau, ya rentangnya 5 sampai 50 lah. Tapi kalau noise-nya sedikit ya mungkin 30 gitu ya. Udah bisa. Kemudian ini 50 ya. Kemudian output-nya, jangan new, biar langsung otomatis kita ganti output-nya juga plot, plot 1B ini ya. Plot yang bagian B pokoknya. Kan namanya tadi graph B ya. Kemudian klik, oke. Nah, agak lumayan lah teman-teman ya. Lebih halus. Nah, kemudian, kalau kalian lihat, sepanjang garis ini kan tidak linear ya. Dari garis ini sampai ke garis ini kan tidak segaris gitu loh. Tidak linear. itu bisa kita, biar lebih bagus tampilannya juga memudahkan untuk analisis, kita substract ya. Jadi, kita samakan loh panjangnya itu ya. Panjang garis ini kita samakan. Caranya bagaimana mbak? Nah, kita buat substract ya. Substract dari baseline-nya. Jadi, kita klik ini ya teman-teman. Kemudian kita klik analisis seperti biasa. Kemudian kita klik pick and baseline. Kita buat baseline. Kemudian pick analyzer ya. Jadi, kayak gini. Jadi, ingin membuat baseline supaya linear ya. Garisnya itu sama ya. Segaris gitu loh. Nah, jadi, seperti itu ya. Kita klik tools analisis, pick and baseline, pick analyzer, kemudian open open dialog ya. Open dialog. sebentar, agak lama. Tampil, Dek, toolsnya. Lagi belum. Ini Excel ya mbak? Bukan, origin. Oh, masih di Excel ya? Ya, ini udah. Sudah di origin. Sudah ya? Oke, udah ada tool stick analyzer ya, Dek ya? Iya, sudah di analisis. Alhamdulillah. Nah, sekarang goal-nya, kita kan mau buat baseline ya teman-teman ya. Jadi, kita substract ya. Supaya, tadi yang saya katakan, ujung dari garis ya, jadi dari angka sekitar 5 sampai ke 62 tetanya itu sama ya, segaris gitu ini ya. Jadi, substract baseline, klik next. Kemudian, baseline mode-nya kita pilih nih, asymmetrically square smoothing ya. Nyesuaikan dengan yang tadi, kemudian klik next lagi. Ini bisa diubah semuanya, kita anggap udah terprogram sesuai dengan original aja, kemudian kita klik finish. Nah, untuk apa? Untuk memfitting kembali ya, hasil substract-nya, kita buka lembar kerja kita. Book 1 ya. Nah, kita fitting yang, hasil substract-nya ya teman-teman, arti yang kolom C dan kolom B. Jadi, kita plot lagi. Kita lihat. Nah, grafiknya agak cukup bagus, bagus lah ya. Tampil ya, hasil baseline-nya, substract-baseline-nya tampil nggak? Sudah nggak, sudah tampil. Ini kan sudah linear lah, anggap saja ini udah lumayan linear ya teman-teman. kalau sudah seperti ini, kita bisa masuk ke analisis gitu ya. Gitu, udah smooth juga, udah lumayan lah ya. Tidak saya katakan baik, tapi lumayan ya. Nah, bagaimana caranya? Oh ya, sebentar. Jadi, gini teman-teman ya, untuk pattern ini ya, pattern ini ya. Jadi, biasanya, ini kristalin ya, sifatnya kristalin ya teman-teman. Jadi, di, apa ya bahasanya, diestimasikan ya, diestimasikan, sifat kristalin tertinggi itu di peak yang paling tinggi gitu ya. Jadi, yang apa, sekitar 30-an ini ya, ini ya peak-nya ya teman-teman. Ini sifat kristalinya, estimasinya itu, lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi, jadi nanti, kalau misalkan ini simple ya, untuk analisis apa, analisis ukuran kristalinya, parameter kristalinya, dan sebagainya, hanya menggunakan peak yang tertinggi saja. Tapi, kalau saya sekarang lebih suka, semuanya saya analisis, nanti saya buat tentang gitu ya. Jadi, semua peak-peak ini, saya analisis semuanya, saya cari nilai FVHM, dan nilai apa, dua tetanya, kemudian saya rata-ratakan. Itu ya, karena datanya agak lebih apa, lebih, lebih kaya juga ya, dibanding dengan hanya, ini kan hanya estimasi ya, kalau misalkan peak tertinggi itu, di sana kristalinya yang paling tinggi. Ini untuk sampel-sampel yang kristalit ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita langsung saja, karena terbatas satu, kita pilih satu saja ya, jadi kita akan coba cari FVHM di peak yang paling tinggi. Jadi, kita scale in ya, klik yang ini, tombol ini, ah kok tombol situ, sini ya, icon ya, kemudian kita pilih, ini ya teman-teman ya, segini saja ya, anggap saja ya ini ya. Nah, jadi, yang ini ya, akan kita analisis ya, peak-peak ini akan kita analisis, FVHM dan dua tetanya ya, bagaimana caranya, kita klik analisis, kemudian peak and baseline, kemudian kita klik multiple, peak fit ya, ini caranya ya. Tampil ya, enggak sedang membuka fungsi analisis, tampil with, halo with ya, tampil enggak teman-teman ya? tampil mbak, di bagian yang masih di analisis. Oke, Alhamdulillah. Nah, kemudian kita klik open dialog ya, kemudian kita pilih, tikpansionnya gausian ya, teman-teman ya, gausian, atau gausian, ampere, gredisasi gausian aja, kemudian oke. Nah, sekarang kita coba nge-peak ya, nge-peak satu-satu. Nah, ini perlu, perlu hati-hati juga ya, nanti ketika kita uji convergent ya, kalau kita tidak tepat, maka nanti akan muncul warning ya, untuk diulangi, nanti R2-nya kurang dari 5,9 ya. Kita coba satu-satu ya, untuk caranya, kita klik dua kali ya, satu gitu ya, teman-teman ya, mainkan apa mouse-nya, klik drag dua kali ya. Ini ya teman-teman, nah, ingetin ini peak ketiga ya, peak yang tertinggi, estimasi sifat kristalinnya di sana paling tinggi. Ini ya teman-teman ya. Bentar, ini saya lagi nge-bub. Nah, udah selesai ya. Kemudian kita klik open NL feed ya. Bentar. Bentar, lagi loading. Bukankah ya. Oke, nah, ini ya teman-teman ya, kemudian kita uji convergent, jadi feed until convert ya. Semoga tadi tepat saya nge-drag-nya, biar langsung berhasil. Bentar, dia lagi ini, lagi running. Ini ya teman-teman ya, lagi running dia. bentar, masih running teman-teman. Nah, udah selesai ya running-nya ya. Jadi, tidak ada warning ya, berarti tadi teknik saya untuk apa, nge-peaknya ya, nge-peaknya tadi udah tepat. Jadi, feed-nya, grafiknya udah convergent gitu ya teman-teman. Kemudian kita klik, oke. Nah, kita ingatin ya, peak-peak yang tertinggi tadi, yang saya katakan estimasi bagian kristalin itu paling tinggi di, peak tertinggi ini di nomor 3 ya. Bentar, dia lagi apa, lagi running. Nah, ini ya, jadi ini hasil analisis kita ya teman-teman, untuk mencari nilai FVHM dan 2 theta dari material kita ya. Kemudian ini saya klik 2 kali ya, yang bentuk tabel ini, kemudian, nah, ini ya teman-teman ya, hasil apa, analisis kita. Jadi, yang paling utama, yang harus kita cek ya teman-teman, kita lihat nilai R2-nya dulu ya. Kalau R2-nya udah mendekati 0,9, apa, 1 itu udah baik. Oh, cukup baik ya, 0,996. Nah, kalau saya biasanya untuk penyajian datanya, padang saya ambil semua ya, semua peak ini, nanti saya rata-ratakan ya, sehingga kita buat apa, nggak bisa uji statistik dan lainnya lah teman-teman ya. Nah, tapi kalau memang pengen sederhana, tapi diberi keterangan dalam tulisan kita ya, bahwa sifat kristalin itu hanya kita estimasikan di peak yang paling tinggi. Tadi peak-nya nomor 3 ya. Jadi, untuk nilai 2 theta-nya, nilai XT-nya adalah yang ini ya, 31,87. Ini nilai 2 theta-nya. Salatnya cukup baik ya, jadi satu menit lagi ya, ya deh. Kemudian untuk, ingat teman-teman nilai 2 theta-nya adalah yang XT, W ini nilai FHM-nya. FHM-nya 0,56 plus minus 0,000 sekian, lah teman-teman. Datanya ini cukup baik. Nah, kalau sudah dapat, kita sudah dapat nih nilai FHM sama nilai 2 theta-nya ya, nah itu kita sudah bisa lakukan untuk perhitungan ukuran kristalitnya, parameter gisinya gitu ya, dan sebagainya. Nah, biasanya saya itu, saya kerja lagi ya, jadi saya dapatkan nilai FHM dan 2 theta, saya olah kembali di Excel ya, dengan bantuan Excel. Misalnya, saya kasih contoh sepertinya, teman-teman ya. Tampil gak ini deh, lembar kerja Excel? Iya. Nah, ini data saya ya, sebenarnya ya. Jadi, saya buat seperti ini, jadi bagian-bagian persamaan itu ya, pasti saja, kemudian data dari orijin tadi adalah data 2 theta, satuannya derajat ya, sama FHM. FHM yang B ini ya, teman-teman. untuk pengolahan apa, perhitungan, semuanya pakai satuan radian ya. Dan jangan lupa, oh ya, saya lupa tadi ya, hasil orijin tadi kan, yang delta B ini, ralatnya teman-teman ya, jadi, misalkan tadi XT-nya 32, 2 koma berapa, sekian plus minus, nah itu, plus minus itu adalah nilai, kok delta B, delta theta-nya ya, kalau delta beta-nya ini, FHM-nya ini bisa dilihat juga. Itu ya, jadi nanti bisa kita cari ukuran kristalitnya ya, S ya, kemudian microstream-nya, dan parameter isinya juga. Nah, untuk parameter isi, kita harus tahu karakteristik dari material kita ya, jadi, apa, indeks HKL, kita harus tahu, kita harus punya bank data juga ya, kalau saya sih ngeceknya di DCPDS. Itu ya, teman-teman. Mungkin terakhir ya, terakhir, minta satu menit lagi. Saya coba untuk simulasi ya, simulasi bagaimana membuat grafik ya, grafik, menggambungkan grafik ya, teman-teman ya. Jadi, itu sangat penting sekali ya, supaya efektif dan efisien juga, penyajian data kita dalam suatu karya ilmiah ya, jadi kalau misalkan sampel kita banyak, tapi kalau kita penyajiannya satu-satu kan, ya nggak cantik ya, nggak baik lah, bukan nggak baik sih, bukan lucu sih, ngabisin-ngabisin ini juga ya, space juga. Jadi, kita bisa lakukan penggabungan data ya. Nah, penggabungan data ini, kalau saya sih, pengalaman saya di data XRG, FTIR, DSC, DTA, TGA, itu bisa ya, teman-teman ya. jadi, saya tunjukkan kembali contohnya ya. Mana ya? Oh, ini. Nah, ini ya teman-teman, ini data mentah ya, data mentah dari hasil pengujian XRG ya, identitas sampel, identitas sampel, yang saya sebutkan. Jadi, ini ada 4 sampel, teman-teman ya. Nah, ini kita ingin coba gabungkan grafiknya ya, jadi kita tidak fitting satu-satu ya. Nah, caranya sederhana sih sebenarnya, yang penting konsepnya, untuk menggabungkan grafik itu kan, tidak boleh ada yang bertumpu ya. Berarti kan, sumbu Y-nya ya, sumbu Y-nya harus kita, kita mainkan, atau kita atur ya, teman-teman ya. Kebetulan untuk sumbu, apa, dua tetanya ya, sumbu X-nya, ini kan sama nilainya ya. Makanya, ini apa namanya, kita ambil semuanya sama ya, jadi untuk sumbu X-nya sama. Kebetulan memang nilainya harus sama, sarannya ya. Jadi nilai X-nya, yang ini ya teman-teman, kemudian nilai intensity-nya ya, intensity-nya berarti Y1, yang ini Y2, yang ini Y3, yang ini Y4. Nah, prinsipnya gitu. Yang penting, teman-teman harus mencari, nilai maksimumnya, maksimum dan minimum ya, kalau bisa ya, nilai maksimum dari, nilai intensity-nya, nilai maksimum dari, masing-masing sumbu intensity ya, sumbu Y-nya gitu ya, supaya tidak bertumpuk ya, kalau saya cari ini, maksimumnya di 1.086, ini 9.62, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah, anggap saja ini sudah, sudah dapat ya, jadi sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, nah ini 12.68-nya dari mana mbak? Jadi 12.68 ini, sumbu Y ini ditambah dengan, ini ya, nah, sumbu Y ini, H4 ya, ditambah dengan nilai maksimum dari nilai intensity sampel pertama, kenapa harus ditambahkan, supaya tidak bertumpuk gitu ya, demikian untuk, untuk nilai-nilai selanjutnya ya, teman-teman sama aja ya, intinya, perisinya seperti itu, ditambahkan terus dengan nilai maksimumnya, supaya tidak bertumpuk gitu ya, Y3 demikian, Y4 demikian, kemudian grafik ini, seperti biasa kita, copy-kan ya, semuanya ke origin, copy, ini kemudian, menampil ya, ini ya, nah ini, kontrol pas, nah ini ya teman-teman, kemudian kita seperti biasa, kita lakukan bold ya, kemudian kita plot, ini plot ya teman-teman, nah ini ya teman-teman ya, sebenarnya ini, apa ini harus diatur lagi ya, karena kan ini, jaraknya tidak pas ya, ini terlalu ke atas, ini bisa kita, apa kita kurangi ya, jadi kita kurangi, nilai maksimumnya tadi ya, itu tidak masalah ya teman-teman, kita tidak masalah, tapi tadi ya, ini tadi apa, dua tetan, misalkan, dua tetanya bukan misalkan, dua tetanya, nah kemudian yang ini, intensifinya, nah karena kita tadi, kita apa, kita ngubah ya, oh sorry, kita ngubah ya teman-teman, intensifi, CPS ya, eh bukan CPS sorry, arbitrary unit ya, jadi kan tadi kita ngubah-ngubah angkanya, makanya satuannya AU ya teman-teman ya, arbitrary ya, nah itu ya, jadi ini bisa kita, kan subjektifitas kita mungkin tinggi ya, melihat sesuatu ya, tampilan visual gambar itu baik, atau tidak gitu ya teman-teman ya, kalau saya ini merasa ini kurang baik ya, karena agak terlalu longgar, kita bisa atur tadi di Excel, tadi kita atur ya, nah mungkin terakhir, terakhir ya teman-teman, untuk FTIR juga demikian ya, FTIR juga demikian, kalau penyajian datanya, untuk menggabungkan grafik seperti apa, FTIR kita harus tahu, karakteristik gugus fungsi ya, gugus fungsi, misalkan kayak senyawa saya, misalkan, OH itu dibilangkan gelombangnya 3.600an, itu ya misalkan ya teman-teman ya, kita harus tak punya bank data itu juga, dari mana sumbernya, kalau XRD, DCPDS bisa, kalau FTIR mungkin kita bisa, review ya, hasil riset-riset sebelumnya, riset-riset pendukung, yang mendukung riset kita, nah terakhir mungkin saya ajarkan, untuk ekspor gambar ya, sebetulnya ini, kalau saya, karena ini crack ya, ini biasanya saya keluarkan dulu originnya, kemudian saya buka ya teman-teman, tapi ya karena ini terbatas waktu, jadi langsung saja ya, jadi file, ini penting ya, untuk penyajian ini export graph, kemudian open, file, kemudian, ditunggu sebentar, lama sekali, sebentar ya, lagi loading, nah ini ya, kita mau export graph ya, jadi, tadi, yang mungkin senasib sama saya ya, masih ada tracknya, caranya dikeluarkan dulu originnya ya, lembar kerja dikeluarkan, terus dibuka lagi, hilang akan cracknya ya, kemudian ini seperti biasa, file namenya kita ganti apa ya, misalkan sampel, coba lah ya, kemudian ini kita mau simpen di mana, ini ya, kita cari ya, misalkan saya mau simpennya di sini, oke, nah ini penting ya teman-teman, nah ini enggak masalah ya, resolusi ya, jadi, kalau nanti penyajian data untuk paper-paper yang, kuartilnya ke satu, ke dua, ini satu hal yang sangat penting ya, untuk kualitas gambar gitu ya, resolusi ini ya, mungkin semua jurnal juga apa, juga ada standarnya gitu ya, tapi yang saya, sepengalaman saya memang, ketika saya melakukan, saya dan profesor ya, melakukan, apa, submit, kita melakukan submit, parameter resolusi gambar ini, sangat mempengaruhi sekali, jadi kita harus cermat ya, kita harus ikuti guideline dari manuskrip yang kita tuju, biasanya, di Asafire itu biasanya untuk gambar gitu ya, 300 sampai 600 DPI ya, biasanya ya, nah biasanya ini saya, saya sih di 600 ya teman-teman ya, kalau misalkan gambarnya hanya seperti ini, ya 600 lah ya, cuman kalau, seperti gambar 3D, laptop saya enggak support ya, kalau resolusinya harus 1200 ya, jadi biasanya kita pakai 300 atau 600, itu sih, ini tinggal klik, oke ya, anggap saja, nah ini sudah ya teman-teman ya, nanti kita tinggal buka hasil exportnya ya, berupa PNG atau jepek, kalau TIF juga bisa ya, cuman TIF itu pengalaman saya, dia enggak kabur ya, untuk di, apa, origin, saya lebih suka PNG atau jepek lah, yang standar, nah mungkin, itu saja penjelasan dari saya ya, udah cukup lewat, mungkin bisa masuk ke, ke ruang apa, ke ruang sih, ke sesi ya, sesi distribusi, dan mungkin di sesi-sesi berikutnya teman-teman, untuk kita, sama-sama explore origin, saya yakin teman-teman material itu sudah familiar ya, tinggal bagaimana, sabar ya, yang penting gitu, kalau saya sih, pengulangan data ya, terutama untuk yang tadi, untuk uji apa, XRD, kemudian, ngukur, untuk membuat data kuantitatif hasil SEM, TEM tadi ya, saya ulangi sampai 20 kali, pokoknya R2-nya harus, mendekati satu, biar data kita layak untuk dikubrikasikan, gitu ya, mungkin saya kembalikan ke moderator, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, Wassalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih, Mbak Mona, atas penjabaran, tunggu panjang ya, kalau untuk analisa-analisa dari beberapa ujaran sasi. Oke, mungkin langsung saja ya, kita ke sesi diskusi, sesi pertanyaan, ini sudah ada beberapa yang sudah masuk pertanyaannya, mungkin sudah dijawab oleh Kak Haris ya, di kolom chat, tapi saya akan membacakan dulu, katanya biar abdol ya, benar, abdol. Oke, pertanyaan pertama, program Anaconda ini juga biasa digunakan untuk membuat program yang akan di-upload di Raspberry, Paikah, maksudnya apa ya, Paikah. Kalau Kak Haris, apakah masih bergabung bersama kita di platform Zoom? Ya, masih, masih, Ya, tadi dia nanya apa ya, tentang Raspberry, sebenarnya bisa, bisa, karena Paikah ini sangat, sangat apa ya, sangat powerful banget lah, kalau mau program Arduino juga bisa, biasanya kan Arduino kita program pakai ada yang namanya Arduino IDE gitu, sebelum masuk itu dia pakai Anaconda, beda ini ya, Anaconda, Python, terus ada nama Jupiter, ada Spider, ada PyCharm, itu beda, jadi Python itu bahasanya, Python itu bahasa, bahasa yang dipakai, tapi kalau Anaconda tadi yang saya kasih itu, itu semacam environment, environment untuk kita menuliskan program Python, sudah ada package-package-nya semua, sudah ada modul Numpy, sudah ada modul Matplotlib, sudah ada modul TensorFlow, macam-macam, dengan Anaconda, Anaconda itu sudah, sudah satu package yang menggabungkan semua Python, sama modul-modulnya, terus ada namanya Jupiter, PyCharm, terus kemudian ada namanya Spider, Nah itu text editornya, text editor untuk kita menuliskan program Python kita, jadi beda, text ini belajar bahasa Python, terus kita tadi pakai yang namanya Google Collapse, Google Collapse itu semacam text editornya, nanti itu teman-teman bisa juga pakai Jupiter, bisa pakai Spider, nah kemarin kan saya share-nya Anaconda tuh, Anaconda, tapi kita di sini nggak pakai Anaconda ya, karena saya mikir tadi, persiapan instalasinya bakal lama, jadi lebih enak pakai Google Collapse, dan bisa langsung bisa pakai, gitu, kalau tadi pertanyaan bisa pakai Raspberry bisa, bisa, ada banyak modul untuk Raspberry, ada, cuma saya belum pengalaman ke situ. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini masih Kak Haris, katanya, pertanyaannya, apakah pengelolaan JST atau Back Propagation ini bisa menggunakan Google Collapse, kalau biasa, hal seperti apa Kak? JST itu kan jaringan serah diruan ya, jaringan serah diruan itu, biasanya kita di topiknya tuh, pembahasannya di, ini sih, Artificial Intelligence, atau di Machine Learning lah, nah di sini itu kita nggak bahas, kita bahasnya olah data, tapi nggak apa-apa saya jelasin, intinya bisa, kalau pakai Python, nanti ada namanya modul TensorFlow, kita tinggal buat, semacam network-networknya, berapa saraf, berapa sarafnya, JST kan jaringan serah diruan, berapa saraf yang kita definisiin, layer-layer sarafnya gimana, nah optimasinya, ya pakai backpropagation, udah ada di modulnya TensorFlow, TensorFlow udah ada modul optimasi, backpropagation-nya gitu loh, tinggal optimasi, gitu aja langsung, dia otomatis sendiri gitu, menjalan, intinya bisa, bisa, ya harus belajar, ini sih, harus belajar TensorFlow dulu, mau belajar deep learning ya, tapi kalau sebenarnya, mau belajar lebih terstruktur ya, mulainya dari, yang basic-basic tadi, misalnya masih dari nol banget ya, belajar Python dasarnya dulu, gondronampi, modul, matplit, modul pandas, setelah masuk ke, Skykit-lens, setelah kekini baru masuk ke TensorFlow, jadi lebih terstruktur, gitu. Ya, ini, kalau di fisika itu, lebih banyak digunain, anak teori ya, Enggak, semuanya sebenarnya dipakai, saya di kampus, saya di kuliah sebagai seorang eksperimentalis, saya ngerjain eksperimen, buat material, terus kemudian, ngerjain instrumen juga, nah, kalau kita buat, buat material, kan nanti dapat data, itu datanya kita bisa analisis, pakai Python, misalnya kayak tadi, kayak saya ngerjain, analisis data elipsometri, yang saya di kampus, terus saya suruh ngitung, berapa kesebalan lapisan tipisnya, nah, ada kan, kalau kita ngitung, itu kan pakai banyak persamaan, biasanya, secara teori ya, banyak, nah, gak mungkin kita nyesuaikan secara analitik, kita harus nyesuaikan secara komputasi, numerik, nah, itu butuh, pakai, pakai Python juga bisa, pakai, R juga bisa, pakai, for time juga bisa, macam-macam lah, cuman, saya lebih prefer pakai Python, karena udah lama, belajarnya sih, terus, kalau mau buat interface juga, misalnya, ada yang buat alat, ada yang mengungkap program, alatnya Arduino, bisa pakai Python juga, buat interface-nya juga, berklik-klik, tombol-tombol ini gitu, kalau serimen, orang instrumen, misalnya gitu, nah, bisa pakai Python juga, sangat luas sih, kalau mau, nyemplung di bidang web development juga, mau keluar dari fisika gitu, belajar, mau belajar, apa, buat web, bisa juga, mau keluar dari fisika, jadi kayak saya sekarang, data scientist, ya bisa juga, nggak belajar fisika lagi. Oke, Kak, makasih, untuk, kayaknya, ini ada pertanyaan untuk Kak Harif lagi, terkait Python, katanya itu, bisa dipakai buat analisis band gap, dan spin texture, texture, eh, apa, texture, datanya seribuan, dalam bentuk Excel, ini, itu lebih, itu pendekatan fisika banget, kalau saya jelasin, saya pernah ngerjain itu, ya, kalau, buat ngitung band gap, bisa, kan ada namanya, metode touch plot, itu sebenarnya, simpelnya regresi, semacam, semacam regresi, metode touch plot, itu buat ngitung, band gap, kalau kita, ini kalau pendekatan eksperimen, pendekatan eksperimen, jadi kalau eksperimen itu, saya ngukur di pipis, terus kemudian ada, absorpsi tingkat pertama, data re-garis linear, terpotongan dengan, sumbu X-nya, panjang gelombang itu, itu mewakili band gap-nya, kalau pendekatan teori, tapi kalau pendekatannya eksperimen, di komputasi, teman-teman komputasi, biasanya, pakai pendekatan DFT, gitu, density functional theory, kan, kalau kita mau buat density functional theory, pakai teori, pakai Python, itu kompleks banget, jadi, kalau mau nyari kerjaan, yang mau menyuruhkan diri sendiri, enggak apa-apa sih, tapi kalau mau lebih sederhana, pakai yang sedang ada aja sih, yang untuk hitung band gap, biasanya pakai, pakai DFT, langsung dapat ya, pakai OpenMX, pakai Quantum Expresso, pakai, apa lagi, banyak, saya enggak tahu, kalau di Python, ada modul yang memudahkan kita, untuk hitung DFT, secara langsung, tapi kalau mau, pakai tools, yang mudah tersedia, memang untuk hitung DFT, density functional theory itu, bisa dapat band gap, ya pakai yang mudah ada aja, Quantum Expresso, OpenMX, apa lagi ya, banyak, tanya anak komputasi. Ya, ini ada, pertanyaan lagi nih, ini, cuma memilih sih, dari beberapa program, dari, ini pertanyaan dari Julian, katanya, pertanyaannya, dari aplikasi, beberapa aplikasi nih, kayak Jupiter, Anaconda, Idol, Python, Spidex, dan lain-lain, mana yang lebih baik? Kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai Jupiter, kalau saya pribadi, karena terdokumentasi dengan baik, jadi kalau saya nulis, saya bisa langsung convert, hasilnya ke PDF, kalau saya pribadi ya. Sebenarnya, antara Jupiter, Anaconda, Idol itu, ya itu, text editornya, text editor itu, cuma tempat kita menuliskan, program gitu loh, cuma tempat, tempat kita nulis, kalau di, di Idol itu, nggak bisa, nggak bisa dibuat jadi, .ipnb, maksudnya, nggak bisa dibuat jadi PDF, atau, dia nggak interaktif, nggak bisa interaktif, kalau saya pribadi, makanya lebih suka Jupiter, Spider juga bisa, Spider ada bagian interaktifnya, ada bagian yang terstrukturnya, cuma dia, nggak bisa di convert ke PDF, ya kalau, biasanya orang-orang, pada, lebih suka pakai Jupiter, notebook, atau Jupiter Lite, karena lebih gampang, buat share, dokumentasinya gitu, setelah, kerjain, langsung save PDF, tunjukin, atau save HTML, langsung di ini, bisa sharingnya, lebih gampang, gitu. Oke, kita beralih nih, ini untuk pertanyaan, Mbak Mona, Mbak Mona, masih bersama kita, Mbak? Halo Mbak Mon? Tadi kita ambil, sudah, 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 Mbak Mona, ini ada pertanyaan untuk Mbak Mona, pertanyaannya itu, apakah origin itu sama, kayak SPSS? Nah, ini kan kalimat, ini langsung saya jawab ya, Dek ya? Ya, boleh, monggo. Kan tadi pertanyaannya, apakah origin itu sama, jelas berbeda ya, itu dua software yang berbeda ya, itu kan tadi pertanyaan seperti itu ya, dua software yang berbeda, cuman origin tadi bisa connect ke beberapa software ya, seperti review, MATLAB, kemudian Excel gitu ya, siapa tadi untuk yang pernah nanya gitu ya, teman-teman ya, jadi berbeda, cuman saya, pengalaman saya, saya, apa ya, biasanya pakai Excel itu tadi ya, yang harus connect ke origin, kemudian yang kedua, saya pernah coba pakai MATLAB dan review, tapi enggak ini ya, karena memang kebutuhannya tidak sampai ke sana gitu ya, dengan data CSP tadi, saya sudah bisa menganalisis parameter-parameter sampel saya gitu sih, jadi kalau pertanyaannya sama atau berbeda, berbeda ya, dua software yang berbeda. Tapi kalau untuk menghitung-hitung, Mbak, SPSS atau analisa data, mana yang lebih baik antara SPSS? Oh iya, kalau gini, untuk ini ya, saya nangkep baru. Kalau untuk analisis apa, uji statistik ya, gitu ya teman-teman. Saya biasanya uji statistik dengan origin ya, jadi, ya nanti mungkin di kesempatan lain, bisa kita sama-sama belajar gitu ya. Saya uji one way ANOVA, dengan apa, P-nya kurang 0,05 ya, kemudian pakai feature 2 key ya, Turki test kalau enggak salah, itu saya pakai origin. Kenapa? Ya meski saya basicnya S1 pendidikan, saya sudah lupa semua dengan SPSS ya. Jadi, saya lebih suka pakai origin, karena lebih simple, feature-nya aja, kenapa kita milih yang susah gitu ya. Gitu sih, cuman kalau ada juga teman-teman lebih nyaman pakai SPSS untuk uji statistik, monggo, cuman kalau saya lebih suka ke origin ya. Bahkan Excel pun sebenarnya bisa kan, uji statistik ya, one way ANOVA itu bisa, cuman ya tadi, lebih ke efektif dan efisiennya. Gitu sih, Wit? Ya, kita berlari ke pertanyaan. Yulian Dwi Prabowo. Mbak Mona, apakah kita dapat menentukan dan melihat akurasi dan presisi dari suatu data sensor itu menggunakan origin? Apakah ada hubungannya dengan R2? Nah, ini saya belum punya pengalaman ya untuk data sensor seperti apa, cuman yang penting, kalau outputnya ya, outputnya dari, apa, dari hasil pengujian dari sensor tersebut, atau maksud saya data mentahnya berupa CISP atau Excel, saya yakin masih bisa untuk diolah di origin gitu ya. Terkait presisi akurasi, masih bisa sebenarnya. Mas ya, cuman saya belum pernah ada pengalaman, nyoba data apa, pengujian sensor seperti apa itu belum. Cuman kalau terkait R2 tadi, intinya ini, si R2 itu syarat ya, jadi data kita itu bisa diterima, atau tidaknya, atau harus diulang, atau tidak, itu syaratnya harus mendekati satu gitu ya. Cuman kalau teman-teman non-exatta, ada teman saya yang sharing 0,8 itu udah sangat baik gitu ya. Saya belum punya pengalaman untuk itu, tapi saya meyakini, kalau misalkan outputnya tadi ya, data mentahnya berupa CISP atau Excel, bisa, insya Allah bisa. Tinggal di, apa, explore aja. Gitu sih, itu it. Oke. Oke, itu pertanyaan terakhir Pak. Oke, sebelum kita menutup sesi diskusi ini, ada pesan-pesan untuk kita sebagai pemula nih, sebagai starter yang baru mau mulai untuk mengolah data pakai origin Python. Biasanya bakalan menghadapi hambatan apa? Ada pesan-pesan nggak untuk kita? Biar kita lebih, apa ya, walaupun di tengah nanti kegagalan, kita tetap fight gitu. Monggo Mas Aris tuh kali. Apa ya? Jumanya kayak Python tadi agak gimana ya? Karena mungkin pertama kali ya masih pusing, ya yang namanya pusing itu kan berarti otak kita masih, apa ya, bekerja untuk unremighting. Ada pesan-pesan nggak ini, Kak, sebelum menutup sesi diskusi ini? Ya, intinya sih gini sih kalau saya. Ini kan sebenarnya kita belajar tools ya. Python itu tools, origin itu tools. Maksudnya cuma alat bantu. Kita kalau di fisika kan ya harusnya ngerti cara bagaimana itu bekerja. Nah, biar semangat. Ya, coba belajar fisikanya sebenarnya benar-benar didalemin sampai ngerti. Nah, ketika belajar fisika udah dalemin, nanti yang lain-lain tuh kayak, misalnya gimana caranya hitung BNG, gampang aja. Tinggal dituliskan aja dalam sebuah program. Ini tuh origin dan Python, salah cuma tools. Ada banyak tools-tools yang lain yang bisa dipakai. Ada. Kalau ada art, origin. Bisa untuk perhitungan apa, tadi origin itu ada. Kalau saya pakainya Igor. Ya, Igor. Mana pakainya origin. Tapi saya juga jangan pakai origin. Nah, ini tuh cuma tools saja. Yang paling penting tuh kita paham dengan apa yang dikerjakan. Nah, yang penting yaudah dipelajarin. Toolsnya dipahamin. Terus, apa yang terjadi dengan itu dipahamin. Nah, biar bisa, apa ya, biar ngerti prosesnya. Ya, agak panjang sih memang belajarnya, tapi butuh perjuangan. Semangat. Ya, itu sih. Oke. Siap, siap. Ayo, Mbak Moon. Apa pesan-pesan buat kita, Mbak Moon? Oh, iya. Apa menyambung dari Mas Aris aja ya. Itu sebenarnya udah lengkap ya. Bener ya, saya sepakat. Sebetulnya kayak Origin, Python, Review, Matlab, Igor. Saya juga kalau fitting grafik kadang-kadang pakai Igor juga. Itu sebetulnya hanya tools saja sih, teman-teman. Yang penting tadi yang saya selalu katakan, kita harus paham ya dengan apa yang kita kerjakan. Jadi, kalau mungkin kalau saya kan dan tim ya di biomaterial kan lebih mengkaji material-material yang semuanya dari biowase gitu ya. Nah, itu semuanya punya karakteristik sendiri-sendiri gitu ya. Ya, biokeramik segala macamnya. Pokoknya kita harus paham dulu. Karena ketika nanti mau kita apa kita analisis ya dengan menggunakan tools aplikasi tadi baik Origin ataupun Igor gitu ya. Jadi, nge-kucing ya deh Igor. Sorry, sorry. Ya. Apa? Kalau kita nggak paham ya apa namanya akan sulit ya. Jadi, ya itu tadi. Saya juga, saya juga mungkin Mas Aris semuanya juga mulai dari nol ya. Dari yang tidak tahu. Kemudian mungkin punya semangat dan Igor luar biasa. Jadi, sedikit-sedikit tahu ya. Tak perlu. Kita masih harus sangat selalu belajar gitu ya. Itu sih yang penting Igor. Kemudian kalau ada anomali-anomali, mungkin kita justifikasi. Kadang ya, kadang justifikasi aplikasinya yang error ya. Padahal sebetulnya mungkin kita yang error. Dalam artian produksi sampling kita yang kurang baik gitu ya. Jadi, itu juga harus apa dipahami. Kalau memang kita ngerasa kita sudah sesuai apa, rujukan sudah sesuai teknis segala macamnya, ya dicoba terus pengolahan datanya gitu ya. Seperti yang saya katakan nanti kalau mengukur diameter pori, diameter fiber, holografiknya enggak gausian-gausian, histogramnya jelek ya. Dicoba terus sampai dia bagus. Karena kan itu terkait teknik-tekniknya kita. Nah, yakin saja semakin tinggi jam terbang ya. Dalam artian jam terbang kita sudah sering mencoba, pasti kita tuh akan dapat feel-nya. Kalau saya sendiri sudah dapat ya kadang, oh, kalau misalkan hasil time gitu ya, kalau partikelnya seperti ini, bakal seperti ini ya, apa? Hipotesisnya. Itu tadi sering katakan Mas Haris, semuanya butuh perjuangan. Nggak ada yang tiba-tiba langsung jadi Mas Haris, langsung di soft piton. Kan nggak mungkin kan kalau Mas Harisnya nggak belajar. Itu sih. Itu aja dari saya. Terima kasih IMPF saya kembalikan ke moderator yang cantik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang punya pesan-pesan untuk kita, untuk sebagai pemula. Dengan berakhirnya sesi diskusi ini, berakhir pula acara kita terkait pelatihan pengolahan data piton dan origin. Saya sebelumnya berterima kasih, saya mewakili panitia HMPF juga berterima kasih kepada peserta pelatihan data origin dan piton yang telah berkesempatan hadir, menyempatkan waktu, dan tak lupa juga ini yang penting. Saya juga berterima kasih kepada narasumber yang juga berkesempatan hadir di tengah kesibukannya, tentunya, pastinya. Saya juga mewakili panitia HMPF juga mengucapkan, mohon maaf apabila di sana-sini terjadi kekurangan dari kami. Kami telah maksimal bekerja, dan semoga apa yang disampaikan oleh pemateri narasumber kita dapat menjadi ilmu kalian, dan dapat membekas di otak kalian, jadi long term memory. Oke, berakhir juga saya sebagai moderator juga mohon maaf. Sekian dari pelatihan hari ini, dan saya menarik dari pesan, dari pemateri, bahwa kita memang belajar perlu proses, perlu waktu. Yang penting kita perlu dan paham apa yang kita kerjakan. Dan juga tentunya tools yang harus dipahami. Saya Widya Sari, mewakili HMPF, panitia HMR, mohon maaf. Dan saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Terima kasih.